Wiro Sableng 153, Misteri Bunga Noda Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Misteri Bunga Noda Sama dengan 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 Dalam kisah sebelumnya, petaka patung Kama Sutra, diceritakan bagaimana nenek kejadian kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu berusaha melepas totokan di tubuh pendekar 212 Wiro Sableng Usahanya mengalami kesulitan karena totokan berada di bawah pusar, di dekat anggota rahasia Seng Pendekar Ingat pengalamannya waktu memperbaiki letak anggota rahasia pengemis 4 meter angin di mana saat itu Purnama alias Luh Mintari, Gadis dan Negeri 1200 tahun silam meminjamkan tenaga dalamnya Maka Wiro minta agar si nenek melakukan hal yang sama Namun ternyata ker pemindahan tenaga dalam serta hawa sakti hanya bisa dilakukan nenek itu melalui 2 puting susunya Agar tenaga dalam dan hawa sakti itu bisa masuk ke tubuh Wiro maka Seng Pendekar harus menyedot 2 puting susu si nenek sekaligus Ketika hal itu dikatakan si nenek Wiro tertawa gelap-gelap karena menyangka si nenek bergurau mempermainkannya Aku rasa kau punya otak jahil nek Kalau apa yang kau bilang aku lakukan, tiba-tiba kau bersalin rupa menjadi seorang gadis cantik jelita berdada putih kencang Aku bisa kebablasan Urusan bisa jadi kapiran Ha, ha, ha murid sento gendeng mungkin belum akan berhenti tertawa Kalau tiba-tiba dari dalam candi tidak terdengar suara orang berucap lembut tapi jelas Hidup ini memang satu keanehan Di dalam susah ada tawa Di dalam kesulitan ada canda Begitu ucapan berakhir di dekat Wiro dan nenek jubah kuning Tahu-tahu telah berdiri seorang pemuda cakap berbaju dan bercelana hitam Kening diikat secari kain merah Beberapa bagian baju dan celana serta kain merah di kepala dihias laman Bergambar bunga tanjung terbuat dari benang perak dipadu benang emas Pemuda tampan ini berkumis kecil tipis Memelihara janggut serta cambang bau kerapi Belum sempat Wiro dan si nenek menanyakan siapa adanya dia Pemuda tak dikenal itu mendahului berkata Suaranya lembut sahabat yang sedang kesusahan Jika kau bersedia dengan ilmuku yang bodoh aku mungkin bisa melepas totokan di tubuhmu Ketika kalian datang aku sudah berada-berada di dalam candi Harap dimaafkan kalau aku tak sengaja mendengar semua pembicaraan sahabat dan nenek ini Nenek jubah kuning tegakan kepala menatap pemuda di hadapannya Aku tadi telah mencoba tapi tak berhasil memusnahkan totokan di tubuh sahabatku ini Pangeran Senawirapala Keparat tua itu yang menotok Entah ilmu totokan celaka apa yang dimilikinya Eh kau benaran bisa menolong sahabatku ini pemuda berbaju hitam mengangguk Jika kau mengizinkan dan yang punya diri mau ditolong tentu saja aku akan berusaha Hidup di dunia ini bukankah musti tolong menolong jawab pemuda berkumis kecil Sahabat, kalau kau memang mampu menolong, aku berserah diri, kata Wiro pula Terima kasih kau mau mempercayai ku Pemuda berpakaian hitam lalu membaringkan Wiro menelentang di lantai candi Si nenek mengawasi Harap maafkan, aku harus menyentuh auratmu di bagian yang ditotok Pemuda yang hendak menolong lalu susupkan tangan kanannya kebalik celana pendekar 212 Wiro merasa jari-jari tangan mengusap permukaan kulit tubuhnya kira-kira setengah jengkal di bawah pusar Terasa dingin Hawa sejuk aneh menjalar ke seluruh tubuhnya Pemuda berkumis tipis kemudian menggerakkan kedua tangan Wiro berulang kali Setelah itu ganti menggerakkan sepasang kaki Sahabat, kau sekarang bisa menggerakkan tangan dan kakinmu sendiri Cobalah mendengar ucapan orang Wiro gerakan tangan kiri kanan Lalu angkat kedua kaki Seperti yang dikatakan pemuda berpakaian hitam ternyata dia benar-benar mampu melakukan Luar biasa Wiro berucap girang Sahabat, aku sangat berterima kasih padamu Cobalah bangun dan berdiri, kata pemuda berpakaian hitam Wiro bukan hanya mampu bangun tapi malah sanggup melompat dan dilain saat dia sudah berdiri di hadapan pemuda penolongnya Wiro membungkuk dalam-dalam, mengucapkan terima kasih berulang kali Si nenek tertawa gembira, menepuk-nepuk bahwa pemuda tampan itu seraya bertanya Pemuda hebat, kalau kami boleh tahu siapa gerangan kau adanya yang ditanya tersenyum Dia menjawab dengan suara lembut merendah aku hanya seorang yang kebetulan lewat di sini Karena kelelahan dan matahari bersinar terik, aku masuk ke dalam candi Aku gembira totokan di tubuh sahabatku ini sudah musnah Harap dimaafkan, karena ada keperluan lain aku terpaksa meninggalkan kalian berdua Di lain waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Sahabat, tunggu dutu kau belum memberitahu nama kata Wiro pula sambil berusaha mengejar Namun seperti di telan bumi pemuda berkumis kecil lenyap di samping candi Wiro dan si nenek memutari candi, coba mencari Pemuda itu tak kelihatan lagi Ah sayang, dia pergi begitu saja, ucap Wiro sambil menggaru kepala Orang sakti berbudi tinggi selalu merendah diri seperti itu, kata nenek kemerjejadian Ilmunya luar biasa Gerakannya cepat sekali Kalau tidak dia menolong, entah apa jadinya dengan diriku Murid sento gendeng ingat sesuatu ingin tahu dia berputar mebelakang isi nenek Lalu turunkan celananya di sebelah depan untuk melihat bagian tubuh di bawah pusar yang tadi Desentuh pemuda yang menolongnya Dia jadi terkejut ketika melihat di bawah pusarnya menempel sekuntum bunga tanjung, putih kekuningan Dari mana munculnya bunga ini Wiro bertanya dalam hati mungkin pemuda tadi yang menempelkan Sebagai alat untuk memusnahkan totokan di tubuhku murid sento gendeng berpikir, garuk-garuk kepala Tiba-tiba saja dia ingat pada putri keraton ambar sari yang tewas mengenaskan itu Otak berpikir, hati berucap, pertama kali aku bertemu gadis itu ada bunga tanjung di keningnya Wiro meraba tengkutnya yang mendadak terasa dingin Pemuda berpakaian hitam tadi Jangan-jangan, Wiro susupkan tangan kebalik celana untuk mengambil bunga tanjung yang menempel di bawah perut Tiba-tiba rasa panas menyengat batok kepalanya Wajahnya serasa dipanggang api Sekujur tubuh panas membara Dalam keadaan seperti itu kembali Wiro ingat pada ambar sari Wajah si gadis membeli yang dipelupuk matanya Seng pendekar tersentak Dia sadar, ingat Ada sesuatu yang mengejutkannya Wiro keluarkan seruan tertahan Ada apa nenek jubah kuning yang sejak tadi memperhatikan bertanya Orang itu Wiro menunjuk ke arah lenyapnya pemuda berpakaian hitam tadi Sementara dua kakinya mendadak bergetar Lututnya goyah tubuh terasa lingkung Nek, dia, dia orangnya yang mengejar ambar sari Dia, dia mengaku bernama Cakrayang Pendekar 212 Wiro Sableng tak sanggup lagi menyelesaikan ucapan Kini berganti sekujur badan diserang hawa dingin luar biasa Dari mulut menyembur darah kental Tubuh Wiro kemudian terhuyung lalu tergelimpang menelungkup di tanah menggeliat beberapa kali Setelah itu diam tak berkutik lagi Nenek kembar jejadian menjerit kaget Dia cepat membalikan Wiro hingga tertelentang Wajah Seng pendekar tampak merah sekali Bibir ungu kebiruan Racun jahat teriak si nenek Lalu dua tangannya cepat bergerak monotok 12 titik di sekujur tubuh Wiro Ketika memperhatikan bagian celana yang tersibat, dia melihat bunga tanjung yang menempel di bawah pusar Si nenek segera mengambil bunga itu lalu meremas sampai wancur Seharusnya tadi aku tolong saja dia Melihat atau menyentuh akurat terlarang demi menolong apa salahnya si nenek sesali diri sendiri Mudah-mudahan aku masih bisa menolongnya Dengan ibu jari tangan kanan dia menekan kuat-kuat bagian bawah pusar di mana sebelumnya menempel bunga tanjung Dia memperkirakan di bagian inilah jalan masuknya racun jahat ke dalam tubuh Wiro Tenaga dalam dikerahkan disertai aliran hawa sakti Des titik des titik des terdengar tiga letupan cukup keras disertai membersitnya buntalan asap biru Si nenek terpekik dari bawah pusar Wiro keluar menyambar hawa aneh dan masuk ke bagian bawah perut si nenek Hingga makhluk jejadian ini terpental lalu terbanting jatuh di tanah Mukanya yang keripu tampak merah, bibir membiru Di langit muncul awan hitam merubah udara yang tadi panas terik menjadi redup menggelam Guntur mengemuruh Sesekali kilat menyambar Angin bertiup kencang membuat daun-daun petohonan bergemerisik menghidikan Tak selang berapa lama hujan mulai mencurah bumi Sosok pendekar 212 dan nenek kembar jejadian tergeletak kuyut tak bergerak di halaman samping candi Tiba-tiba terjadi satu keanehan Dari sosok tubuh nenek berjubah kuning keluar sebentuk tubuh ranting tinggi semampai seorang gadis berkulit putih berwajah cantik Rambut hitam pekat tergerai lepas Pakaian kebaya pendek dan celana panjang ringkas warna kuning Sesaat gadis ini menatap ke arah tubuh nenek jejadian lalu balikan diri Dengan langkah perlahan sosok aneh ini meninggalkan kawasan candi berjalan ke arah matahari tenggelam Walau saat itu hujan turun lebat namun kepala, tubuh dan pakaiannya tidak basah sedikit pun Pada setiap langkah yang dibuatnya, di sebelah belakang sosok nenek jejadian yang tergeletak di tanah perlahan-lahan berubah samar lalu sirna Di bekas tempat dia terbujur kini hanya kelihatan sebuah seruling perak Inilah seruling pemberian pada Rilonio yang semula hendak diserahkan si nenek kepada Wiro, tapi belum sempat dilakukan Hujan belum juga reda Udara masih diselimuti kegelapan Siang hari hampir tidak beda dengan senja Sesekali angin bertiup keras menimbulkan suara yang membuat keadaan terasa seram Di bawah curahan hujan samar-samar di arah kaki bukit sebelah timur tampak berjalan terbungkuk-bungkuk seorang lelaki tua berjubah hijau Sekujur tubuh mulai dari lambut putih sampai ke kaki yang tak berkasut basah kuyuk Sambil berjalan mulutnya meracau Sento puluhan hari aku menunggu kedatanganmu Kau hanya muncul di dalam mimpi, di satu tempat orang ini hentikan langkah Dia mengusap wajah keriput basah lalu memandang ke arah puncak bukit Walau sangat samar namun dia masih bisa melihat bangunan itu Bangunan di puncak bukit Itu candi yang dikatakan Sento gendeng di dalam mimpi Orang tua ini geleng-geleng kepala Sento kau menyiksaku Mengapa kau menyuruh aku ke puncak bukit itu? Padahal kau berjanji akan datang ke gubuku di tikungan Kaliprogo Setelah berdiam diri beberapa ketika Orang tua ini melanjutkan perjalanan Langkah kaki kini ditujukan ke puncak bukit Di mana dia melihat bangunan candi Tanpa mengetahui kalau di bawah bukit dibalik sederetan pepohonan Dua pasang netu sejak tadi mengikuti gerak-geriknya Orang yang berdiri di sebelah kanan pohon besar mengenakan topi merah menyerupai terbus Wajah bulat memelihara kumis dan janggut hitam tebal Pakaian baju dan celana ringkas warna merah pekat Orang ini adalah damar sarkah satu-satunya orang penting yang masih hidup dari kelompok yang menamakan diri orang-orang keraton Kaliningrat Seperti diceritakan dalam serial Miro Sableng Episode Perjanjian dengan Roh S.D. Api di Puncak Merapi Seorang yang menyebut diri pangeran muda bernama Sawung Guntur alias Berata Sukma Pala punya rencana hendak merebut tahta kerajaan Dalam menjalankan rencananya dia mengumpulkan orang-orang berkepandaian tinggi dan menyebut diri sebagai penguasa keraton Kaliningrat Namun usaha jahat itu gagal Sawung Guntur menemui ajal di tangan patih Wirabungi Para pembantu utamanya dan hampir semua anggota keraton Kaliningrat terbunuh Hanya damar sarkah yang sempat selamatkan diri Orang ini pernah menyamar jadi kusir gerobak Membawa Wirodanyi Retno Mantili dalam perjalanan menuju hutan jati di sebuah berbukit dekat Plaosan Sebelum berpisah dan menyerahkan sepucuk surat dari pangeran muda yang isinya berusaha membujuk pendekar 212 Wirosableng agar mau bergabung dengan kelompok keraton Kaliningrat Orang kedua di sebelah damar sarkah adalah lelaki berusia sekitar 40 tahun, berpakaian baju dan celana gombrong hitam Dia bernama Surah Sentono, adalah adik Surah Nenggolo, kepala rampok hutan yang luar yang ikut bergabung dengan orang-orang keraton Kaliningrat Karena dianggap telah berlaku sembrono kemudian dibunuh atas perintah pangeran muda Sawung Guntur Bagaimana kalau orang tua itu kita bekuk di lereng bukit sana sekarang juga Surah Sentono keluarkan ucapan Sobatku, bersabarlah. Jangan terburu-buru Dia pergi ke bukit pasti menemui seseorang yang ada hubungannya dengan madat itu Kau lihat di atas bukit ada bangunan candi Aku yakin dia menemui seseorang di candi itu, menjawab damar sarkah Aku setuju kita tidak bertindak terburu-buru Tapi kita harus menjaga jarak sedekat mungkin Kata Surah Sentono pula Ingat, walau ilmu silatnya tidak seberapa tapi dia bukan orang sembarangan Manusia seperti orang tua itu setiap saat bisa menyelingap lenyap seperti ditelan bumi Ingat waktu tempat kediamannya digerebek pasukan kerajaan Yang ditemukan dan kemudian digantung adalah Cakatua, pembantu Tumenggung Wira Bumi Orang tua itu sendiri lenyap tidak diketahui di mana beradanya Surah Sentono menatap damar sarkah sejurus lalu berkata Aku tak mau kehilangan madat 50 kati itu katanya lalu cepat-cepat melangkah ke arah bukit Damar sarkah mengikuti Sementara hujan masih terus turun dua orang tua berjubah hijau sampai di puncak bukit Hujan mulai merada sedikit namun keadaan masih gelap Tiba-tiba kilat menyambar Langit seperti terbelah Puncak bukit sekejapan terang benderang Pada waktu bersamaan ada sebuah benda berkilau memantulkan cahaya terang kilat yang tadi berkiblat Terbungkuk-bungkuk orang tua itu melangkah mendekati benda ini namun baru menindak tiga langkah gerak kakinya tertahan Pandangan sudut matanya membentur sosok tubuh seorang lelaki terbujur di tanah Manusia atau hantukah yang mau-mauan tidur di bawah hujan lebak begini Atau mungkin sosok itu mayat yang tersiasia orang tua berjubah hijau berkata dalam hati Namun bila dia ingat mimpinya tadi malam, hatinya berkata lagi Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan permintaan Sinto gendeng dalam mimpiku Maka orang tua itu lantas melangkah mendekati sosok lelaki yang terbaring di tanah becek Hanya mengenakan sehelai celana panjang sementara hujan masih turun walau tidak selebat sebelumnya Setelah memperhatikan sesaat orang yang tergeletak di tanah di halaman samping candi Si orang tua terkejut, gelikan matu dan keluarkan seruan tertahan Astagal apakah aku mengenal orang ini? Bukankah dia murid sobatku Sinto gendeng pemuda berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212? Aku pernah menolongnya sewaktu tangannya luka parah Bagaimana dia bisa berada di sini? Apa yang terjadi orang tua itu berlutut? Memeriksa pendekar 212 mulai dari kepala sampai ke kaki Dia melihat 12 tanda bekas totokan di sekujur tubuh Wiro Lalu ada tanda kemerah-merahan di bawah pusar perlahan-lahan Dia ulurkan tangan kanan, letakkan telapak tangan di atas dada seng pendekar Tubuh itu terasa dingin Bukan karena kehujanan tapi ada penyebab lain Keningsi orang tua berkerut Namun dia masih merasa lega sewaktu tangannya merasa detakan jantung walau hanya perlahan Aku ingat betul Pada pertemuan pertama kali di dada pemuda ini ada jarahan angka 212 Sekarang mengapa tidak kelihatan lagi orang tua ini usap-usap dada Wiro? Seperti diceritakan dalam episode berjudul Lentera Iblis Demi untuk menjaga keselamatan Wiro jarahan angka 212 didadanya oleh dilenyapkan secara gaib oleh Kiai Gedeta Papa Mungkas Sementara Kapak Naga Geni 212 dan Batu Sakti dimasukkan ke dalam tubuh Wiro 12 totokan Luar biasa Siapa yang melakukan? Aku menduga ada dua orang yang mengerjai pemuda ini Orang pertama bermaksud jahat Mencelakainya melalui jalan darah dan syaraf di bagian bawah pusar Orang kedua yang membuat 12 totokan agaknya berusaha menolong Tapi mengapa murid sento gendeng lantas dibiarkan tergeletak sendirian bis ini? Dalam keadaan setengah telanjang begini rupa Jika ada yang menolong mustahil ditinggal begitu saja Atau mungkin orangnya pergi untuk mencari obat? Mungkin juga mencari orang lain untuk meminta bantuan? Berarti orang itu akan kembali Biar ku tunggu Sementara menunggu Di bawah siraman hujan orang tua ini Balikan tubuh pendekar 212 Dia meraba punggung sebelah kiri Di arah jantung sambil mengerahkan tenaga dalam Perlahan-lahan tangan diangkat jari-jari menekuk Membentuk tinju tiba-tiba tangan itu dipukulkan ke punggung Buuk dari mulut pendekar 212 mengalir keluar darah kehitaman Si orang tua tekan punggung kiri Wiro dengan tangan kiri Sementara tangan kanan mengurut dan menotok aliran darah di leher Darah mengalir terus dari mulut Wiro Masih berwarna hitam Selaka, darahnya tidak berubah merah Pemuda ini mengidap racun jahat yang tidak mematikan Tapi membuat salah satu bagian tubuhnya akan mengalami kelemahan seumur hidup Pisa yang semua alat pengobatanku telah dimusnahkan bergundal-bergundal kerajaan Sulit bagiku untuk dapat menolong pemuda ini dalam waktu cepat Aku harus membawanya ke gubuk di Kaliprogo Tapi bagaimana caranya orang tua itu ingat pada suling perak yang tadi dilihatnya tergeletak di tanah becek Suling diambil, diperhatikan lalu ditimang-timang Suling perak, bagus sekali buatannya Milik siapa? Setahuku murid Sinto Gendeng tidak pernah mebekal suling Mungkin milik orang yang mencelakainya setelah menunggu cukup lama Tak ada orang yang datang Orang tua ini mulai merasa risau Aku tak mungkin menggendong atau memanggulnya ke gubuk di Kaliprogo Tempat ini agaknya jarang didatangi orang Apalagi cuaca buruk begini Apa yang harus aku lakukan orang tua itu memandang berkeliling Di bagian belakang candi dia melihat beberapa rumpun pohon bambu Dari balik pinggang jubah dia mengeluarkan sebilah golok Dengan golok ini dia menebang tiga batang bambu lalu digabung rata jat satu Tubuh Wiro diletakkan di atas tiga batang bambu dan diikat perlahan-lahan si orang tua mulai menyeret bambu Baru beberapa langkah dia berhenti dan gelengkan kepala Tubuh Seng pendekar berat sekali Jika dipaksakan mungkin dia sanggup membawa Wiro sampai ke kaki bukit Tapi untuk membawa sampai di gubuknya di Kaliprogo jelas dia tidak mampu melakukan Untuk beberapa lama orang tua ini duduk bersimpuh di tanah becek Dia ingat pada suling perak yang tadi ditemuinya Suling dikeluarkan dari balik jubah dipandangi sambil berkata dalam hati Mudah-mudahan saja suara suling akan menarik perhatian Membuat ada orang datang ke tempat ini Lalu orang tua ini duduk di tangga candi mulai meniup suling Karena tiupan disertai aliran tenaga dalam maka suaranya menggema keras di udara Menembus suara hujan dan neru angin di atas bukit Apa yang diharapkan orang tua ini menjadi kenyataan beberapa saat kemudian Dua orang berkelebat muncul mendatangi tempat di mana dia duduk di tangga candi meniup suling Satu berpakaian hitam gombrong, satunya lagi berbaju dan bercelana merah, mengenakan terbus Si orang tua hentikan meniup suling Memandang pada dua orang yang barusan datang yang belum pemah dikenalnya sebelumnya Lalu membungkuk memberi penghormatan dan berkata Aku bersyukur dan berterima kasih kalian berdua telah mau datang ke sini Dua orang sahabat, aku butuh pertolongan kalian Maukah kalian menggotong pemuda di atas bambu itu ke kaki bukit? Mudah-mudahan cuaca segera berubah baik Mudah-mudahan nanti bertemu dengan orang membawa gerobak Aku harus membawanya ke tempat kediamanku di Kaliprogo Dua orang yang barusan datang dan bukan lain adalah Damar Sarka dan Serah Sentono Saling pandang satu sama lain lalu menatap ke arah sosok tubuh yang tergeletak di atas bambu Begitu melihat wajah orang Damar Sarka terkejut dan melangkah cepat mendekati Setelah memperhatikan sebentar dia berpaling pada si orang tua Ki tambak pati bukankah pemuda ini pendekar 212 Wiro Sableng? Ah, kau tahu namaku Berarti kau memang benar-benar sahabatku Dugaanmu juga betul Pemuda pingsan di atas bambu itu memang pendekar 212 Wiro Sableng Murid sahabatku Sinto Gendeng, Damar Sarka dekati Surah Sentono Keduanya bicara berbisik-bisik Kemudian Damar Sarka berkata pada orang tua berjubah hijau yang ternyata adalah Ki tambak pati Yang dalam rimba persilatan dikenal dengan julukan si tangan penyembuh Seorang ahli pengobatan yang pernah menolong pangeran matahari sampai 2 kali Dan juga mengobati Wiro Bakasirial Wiro Sableng berjudul Kitab Seribu Pengobatan Danyi Bodong Ki tambak pati karena kau menganggap kami sahabatmu Kami pasti akan menolong pendekar itu Kami akan menggotongnya kemanapun kau meminta Terima kasih, terima kasih Ki tambak pati gembira sekali Aku mohon sahabat berdua mau membawanya ke gubuk kediamanku di tikungan Kaliprogo Cukup jauh dari sini Ucap Surah Sentono dengan mulut dipencongkan Tapi kau tak usah khawatir Kami berdua akan menggotongnya sampai ke sana Surah Sentono tersenyum dan kedipkan mata pada Damar Sarka Damar Sarka sambung ucapan temannya itu Namun sebelum kami menolong Kami punya satu permintaan Ah kalau kalian minta pembayaran terus terang aku tidak punya uang Kata Ki tambak pati yang salah mengira Tidak, kami tidak butuh uang Tapi kami butuh keterangan Kata Damar Sarka Nada suaranya yang tadi ramah kini berubah kasar Keterangan? Keterangan apa tanya Ki tambak pati sambil menatap tahir muka dua orang di hadapannya Entah mengapa secara tiba-tiba hatinya merasa tidak enak Ki tambak, kau terkenal sebagai tabib sakti rimba persilatan Beberapa waktu lalu kau pemah mengobati seorang pemuda mengaku sebagai pangeran Benar Ki tambak pati berpikir-pikir lalu anggukan kepala Benar, memang pemah Dia datang dua kali Tapi aku tidak akan memberitahu apa penyakitnya Lagi pula aku tahu dia bukan pangeran benaran Beberapa waktu kemudian aku tahu dia ternyata adalah pangeran matahari Momo paling jahat dalam rimba persilatan tanah Jawa Belum lama ini aku mendengar kabar dia telah menemui ajal Tewas di puncak gunung merapi Kami tidak peduli apa dia masih hidup atau sudah mampus Ucap Damar Sarka Pada kedatangannya yang pertama dia menunggang seekor kuda besar Kau ingat ya aku ingat, Damar Sarka melanjutkan Orang itu membekal sebuah kantong kulit digantung di leher kuda Kantong itu dirampasnya dari kerabat kami Waktu dia datang, kau sempat melihat kantong kulit itu kita tambak pati mengangguk Aku malah sempat melihat isinya, kata si orang tua polos Damar Sarka dan Surah Sentono saling pandang Kalau kau memang melihat isinya, katakan benda apa yang kau lihat Surah Sentono bertanya ingin menguji Mada candu, jawab kita tambak pati Aku melihat barang itu pertama kali pada malam hari Tapi sewaktu aku melihat lagi keesokan paginya Kantong kulit itu sudah lenyap Kau tidak berdusa tanya Damar Sarka seraya menatap tajam Kita tambak pati menggeleng Madat bisa dipergunakan sebagai bahan pengobatan yang ampuh Untuk menahan segala macam rasa sakit Bukan kau yang mengambil madat dalam kantong itu Pandangan metode Damar Sarka membeliak menyelidik Aku bukan bangsa pencuri, ucap kita ambak pati Ucapanmu betul Madat bisa dipergunakan sebagai lobat Tapi seumur hidup aku tidak pernah menggunakan madat untuk menolong orang Walau tahu harganya luar biasa mahal Aku tidak mencuri madat itu Kau berdusta, hardik Damar Sarka Mungkin digebuk dulu baru bicara benar Kata Surah Sentono pula sambil letakkan tinjunya dikening kita tambak pati Walau hatinya merasa tidak tenang Namun kita tambak pati masih bisa tersenyum Aku sudah bicara jujur Sekarang apakah kalian benaran mau menolong menggotong pemuda itu Sampai kekali progo Damar Sarka dan Surah Sentono tertawa gelap-gelap Kenapa kalian tertawa? Apalah yang lucu? Tanya kita mbak pati Damar Sarka hentikan tawa dan berkata Tentu saja kami akan menolong pendekar 212 Bukan untuk menyelamatkan Tapi justru untuk mempercepat kematiannya Di aden gurunya Sinto Gendeng Telah banyak menyusahkan kami Orang-orang keraton kali ningrat Kami akan menghabisi pendekar sableng itu Kami akan mendapat nama besar dalam merimba persilatan Sesudah itu jika kau masih tidak mau memberitahu Dimana madat satu kantong itu kau sembunyikan Kami akan menyiksamu sampai lidahmu mencelet Dan mau bicara habis berkala Begitu Damar Sarka dan Surah Sentono melompat ke arah Wiro terbaring di atas bambuki tambak pati Berusaha menghalangi Kalau kalian tidak mau menolong tidak jadi apa Tapi kalau kalian mau membunuh pemuda itu Terpaksa aku harus mencegah Kalau begitu memang baiknya kau duluan yang kami bereskan Biar kau bisa menjadi penunjuk jalan bagi pendekar 212 Keneraka kata Damar Sarka Bekas anggota keraton kali ningrat ini berpaling pada sahabat di sampingnya Surah Habisi tua bangka tak berguna ini Surah Sentono menyeringai Sekali bergerak dia sudah berada di hadapan Ki Tambak Pati Tangan kanan melesat ke muka orang tua itu Sebagai seorang ahli ilmu pengobatan Ki Tambak Pati juga memiliki kepandaian silat serta tenaga dalam Namun kalau dipakai bertarung untuk menghadapi lawan seperti Surah Sentono atau Damar Sarka Maka kedua orang itu bukanlah tandingannya Sambil melompat mundur Ki Tambak Pati berusaha menahan jotosan Surah Sentono dengan dua telapak tangan dikembang Dengan mudah Surah Sentono mencekal lengan kanan Ki Tambak Pati lalu dipelintir ke punggung dan didorong ke dinding candi Katakan remanakah sembunyikan madat satu kantong itu hardik Surah Sentono Aku tidak mengambil madat itu Tidak menyembunyikan Lepaskan tanganku Ki Tambak Pati meringis kesakitan Surah Sentono perkencang pelintirannya hingga si orang tua terpekek keras Bicara atau aku remukan tanganmu sampai ke tulang punggung ancam Surah Sentono Demi Tuhan, aku bersumpah tidak mengambil dan menyembunyikan madat itu bagus Rasakan ini Ki Tambak Pati meraung keras ketika Surah Sentono menyentakan pelintirannya Tunggu, lepaskan tanganku Aku mau bicara teriak Ki Tambak Pati dengan nafas panjang pendek Bagus Bicara yang jelas kata Surah Sentono seraya kendurkan cekalan Madat satu kantong itu, madat itu aku berikan pada setai neraka Kalau kalian menginginkan pergilah mengambilnya ke neraka Habis berkata begitu Ki Tambak Pati tertawa gelak-gelak Dia tahu apa yang bakal terjadi atas dirinya Namun saat itu dia merasa puas bisa mempermainkan orang Tua bangka kurang ajar maki Surah Sentono Surah Tak perlu banyak bicara lagi dengan tua bangka keparat itu Pecahkan kepalanya Nanti kita geledah gubuknya di Kaliprogo Aku tahu letak gubuk itu damar sarka berteriak jengkel Mendengar teriakan itu Surah Sentono angkat tangan kirinya tinggi-tinggi Surah Sentono adalah seorang kidal Tangan kirinya jauh lebih kuat dari tangan kanan Ketika tangan kiri itu dihantamkan ke bawah siap untuk menggebuk hancur batok kepala Ki Tambak Pati Tiba-tiba melesat sebuah benda aneh Jatuh tepat menutupi muka Surah Sentono Benda ini adalah sepotong kain basah lepek Bukan basah oleh air hujan tapi oleh cairan menebar bau pesing air kencing Selagi Surah Sentono kelagapan tiba-tiba satu tendangan menghajar pinggangnya hingga orang ini terpental, berteriak keras marah dan kesakitan Bagaimana rasa air kencing ku? Hangat dan sedap? Mau lagi? Ha, ha, ha seorang kakek bermata belok, kepala setengah botak dan salah satu daun kuping lebar terbalik berdiri di tempat itu Tertawa gelak-gelak sambil pegangi bagian bawah celananya yang lepek oleh air kencing Siapa lagi kalau bukan kakek konyol si setan ngompol Surah Sentono tarik kain basah yang menempel di mukanya dan campakan ke tanah sambil merutuk panjang pendek dan meludah berulang kali karena ada air kencing yang sempat masuk ke mulutnya Begitu melihat setan ngompol, Surah Sentono menggembor marah Dia belum tahu siapa sebenarnya kakek aneh ini Karenanya selain marah juga menganggap penteng Dengan sekali bergerak dan menggebuk dia mengira bisa membuat setan ngompol tergelimpang roboh bahkan menemui ajal Jahanam kau minta mampus teriak Surah Sentono Di bagian lain damar sarkah yang mengenali siapa adanya kakek berkuping terbalik itu tadinya hendak ikut menyerbu membantu Surah Sentono Namun dia batalkan niat ketika melihat ada seorang lain muncul berkelebat bersama si kakek Orang itu ternyata adalah seorang gadis cantik berpakaian serba biru yang bukan lain adalah liris biru Jamar sarkah terpesona, menyeringai, tenggorokan turun naik Kakek juling batu jengkol Betina cantik ini apamu nah, nah Kau naksir rupanya sahut setan ngompol lalu tertawa gelak-gelak sambil pegangi bagian bawah perut Dengar, kami ampuni selembar nyawamu asal kau mau menyerahkan betina cantik ini padaku Bagaimana? Apa jawabmu damar sarkah berucap sambil kedap-kedipkan sepasang matanya pada liris biru Murid mendiang hantu malam bergigi perak yang menemui kematian mengenaskan di tangan Sinto gendeng Setan ngompol lusap-usap kepala, kembali tertawa bergelak Lalu dia berpaling pada liris biru dan bertanya Sobatku muda cahayu, bagaimana menurutmu? Apakah suka ikut ke pompong merah ini? Asal tahu saja, manusia satu ini punya banyak istri dan gendaknya bertebaran di mana-mana Rupanya setan ngompol sudah kenal siapa dan tahu bagaimana adanya damar sarkah Liris biru tertawa cekikikan mendengar setan ngompol menganggap damar sarkah yang mengenakan tarbus serta pakaian merah itu sebagai kepompong merah Siapa sudi kek? Masih jadi kepompong saja lagatnya sudah memuakan Apa iagi nanti kalau sudah keluar jadi ulat benaran liris biru memang sudah jengkel pada damar sarkah Karena tadi dirinya dipanggil dengan sebutan betina seolah dia seekor binatang saja Dikatakan kepompong damar sarkah jadi naik pitam Dia berteriak pada temannya surah Kau bunuh kita mbak pati Aku akan meringkus gadis konyol ini damar sarkah lalu melompat ke hadapan liris biru langsung hendak memeluk gadis itu Ulurkan kepala hendak mencium Plak satu tamparan keras melanda pipi kiri damar sarkah hingga sudut bibirnya pecah berdarah Tarbus merahnya terpental dari atas kepala jatuh ke tanah Kepalanya yang tersingkap ternyata hanya berambut di sebelah bawah bagian atas botak plontos Bekas anggota keraton kalining rati yang semula menganggap penteng liris biru bersurut mundur sambil pegangi pipinya yang mendenyut sakit Ketika melihat darah membasai jari-jari tangannya dia berteriak marah Gadis keparat Jangan mengira aku tidak tega menghajar dirimu tiga kepompong botak ejek liris biru Apa kau kira aku juga tidak tega menghajar makhluk jelek macamu Hik, hik, hik majulah biar sekarang ku tampar pipi kananmu amarah damar sarkah mendidih Namun karena mengenali siapa adanya setan wompol Dia tidak mau bertindak gegabah Dengan membentak dia bertanya Gadis sualan Gembel tua bangka itu apamu Hik, hik, aku kira kau neksir aku Tidak taunya kau suka sama kakek tukang ngompol itu Hik, hik, tidak sangka kepompong botak rupanya doyan mahluk sejenis meledah amarah damar sarkah Nafsu bejatnya yang tadi berkobar melihat kecantikan serta keelokan dan kemulusan tubuh liris biru berubah menjadi hawa pembunuhan dua tangan diangkat ke atas Kleek terdengar suara berkekelekan Sepuluh kuku jari mencuat panjang Berwarna merah pekat dalam marahnya Damar sarkah mengeluarkan ilmu paling diandalkan yang disebut cakar darah Didahului bentakan garang Menyerbu liris biru Setiap dua tangannya berkelebat Sepuluh larik sinar merah berkiblat di udara terlihat gorsan menyerupai darah Berbunta menyerang murid hantu malam bergigi perak dari depan dan samping kiri kanan Dari tempatnya berdiri setan ngompol walau tahu liris biru tidak mudah bisa dicelakai damar sarkah namun si kakek tetap saja merasa khawatir Ketika dia hendak melompat mendampingi gadis itu Surah sentono sudah lebih dulu menerjang ke arahnya Untuk menghadapi jurus-jurus berbahaya serangan lawan liris biru kerahkan ilmu meringankan tubuh Berkelebat cepat menghindari gempuran sambil sesekali susupkan serangan balasan Tujuh jurus berlalu cepat Damar sarkah penasaran sekali karena jangankan mencelakai, menyentuh tubuh atau pakaian lawan saja dia tidak mampu Dia berusaha mencari tahu siapa adanya gadis lawannya itu dengan memperhatikan ilmu silat yang dimainkan liris biru Memasuki jurus ke sembilan dengan keluarkan suara menggembur damar sarkah rubah dan percepat gerak jurus ilmu silatnya Sosok tubuhnya masih terlihat jelas, namun dua tangan seolah berubah menjadi bayang-bayang Menyerang dalam gerakan-gerakan cepat tak terduga Sepasang kakinya seperti tidak lagi menginjak tanah Ternyata orang ini memiliki ilmu meringankan tubuh setingkat lebih tinggi dari yang dimiliki liris biru Jurus ke sebelas Breat liris biru terpakik Bahu kiri baju birunya robek besar hingga sebagian auratnya tersingkap lebar mulai dari bahu sebelah depan sampai ke punggung Surah sentono yang diam-diam rupanya juga tertarik pada liris biru sambil lancarkan serangan ke arah setan ngompol berseru, damar Jika kau tidak suka gadis cantik itu, jangan diciderai Apalagi sampai kau bunuh Serahkan padaku baru saja bertoriak Surah sentono keluarkan seman kaget karena tiba-tiba satu sosok menebar dan memunkratkan air kencing berkelebat di atas kepalanya Al-Jahanam setan alas surah sentono memaki marah Ini untuk kedua kalinya mukanya kena diselomoti air kencing Gerak serangan tangannya yang semula hendak dihantamkan ke depan kini dirubah ke atas Mengarah atlangkangan setan ngompol yang barusan menyerangnya dengan jurus setan ngompol mengencingi pusara Jika serangan ini mengenai sasaran, celaka besar bagi setan ngompol tidak mau berlaku ayal Setan ngompol hindari serangan surah sentono dengan mengembangkan dua kakinya Begitu jotosan lawan lewat di belakang dia segera kucurkan air kencing sebanyak-banyaknya Selagi surah sentono kelagapan oleh buyuran air kencing Setan ngompol hunjamkan tumit kirinya ke punggung orang hingga surah sentono terjerembak Setengah menungging jatuh di tanah Hai, kau belum dapatkan gadis itu mengapa sudah menungging duluan seru setan ngompol mengejek Sambil balikan badan dia kembali lepaskan tendangan menghajar pantat surah sentono Duk surah sentono menjerit keras karena ada bagian kaki setan ngompol yang menyerempet perabotan terlarangnya Tubuhnya tergeletak di tanah becek, mata mendelik, dada megap-megap Dan dua tangan pegangi bagian bawah perut setan ngompol tertawa mengekeh sambil kucurkan air kencing Sadar kalau lawan memiliki kepandaian lebih tinggi dari dirinya Surah sentono memutuskan lebih baik dia tinggalkan tempat itu Dia yakin Damar Sarka juga akan mengalami nasib celaka namun sebelum kabur dia masih berusaha lancarkan satu serangan ilmu hitam Sambil berguling ke lereng bukit di alam baikan tangan kanan dari tangan itu tiba-tiba melesat keluar seekor ular besar berwarna hitam berkilat Binatang jejadian ini meluncur di tanah, langsung menyerang ke arah setan ngompol yang masih asik tertawa dan terkencing tanpa sadar kalau bahaya maut mengancam Hanya tinggal satu langkah lagi ular hitam siap mematuk perut setan ngompol Kihit tambak pati berteriak lalu melompat kaki kanannya dengan cepat menginjak ke kor ular membuat kepala binatang jejadian ini tersentak ke atas Walau tidak memiliki kepandaian silat namun dalam menghadapi ular hitam bak pati adalah pawangnya Secepat kilat dia sambar leher ular Kreek sekali meremas, leher ular hancur sampai ke tulang belulangnya Des binatang jejadian itu berubah menjadi asap lalu lenyap dari pandangan mata Setan ngompol yang sadar apa yang barusan terjadi hentikan tawa, pegangi bagian bawah perutnya dan kucurkan air kencing Kihit tambak, terima kasih kau telah selamatkan jiwaku, ucap setan ngompol Kita kembali dulu pada pertarungan antara damar sarka dan liris biru Didahului teriakan penuh hamarah si gadis menerjang lawan di hadapannya Tanpa perdulikan keadaan tubuh yang tersingkap lebar di sisi kiri gadis ini menyerang dengan jurus hantu malam berbagi pahala Jurus serangan ini sebenarnya dilakukan secara berdua Biasanya liris biru melakukan bersama dengan liris merah kakaknya Namun dilakukan sendirian tidak mengurangi kehebatan serangan Tubuh liris biru melesat di udara Kaki kanan menendang ke arah kepala sedang kaki kiri berkelebat ke perut Kejut damar sarka bukan alang kepalang melihat serangan cepat dan ganas ini Terlebih lagi karena dia bisa mengenali jurus serangan yang dilancarkan lawan Kau apa hubunganmu dengan hantu malam bergigi perak teriak damar sarka Dia cepat berkelit ke samping untuk menghindari tendangan ke arah perut Dua tangan serentak diangkat ke atas Yang kiri untuk menahan gerak tendangan Tangan kanan untuk mencakar kaki kiri liris biru Liris biru tidak bodoh Walau dia mampu menghancurkan kepala lawan dengan tendangan kaki Namun cakaran tangan kanan damar sarka masih bisa menyusup mencelakai paha kirinya Membuat dia cacat seumur hidup Sambil berteriak keras gadis ini putar tubuhnya di udara lalu melayang turun Begitu kaki kiri menyentuh tanah dia langsung mengebrak dengan jurus yang disebut Hantu malam menarik gendawa tangan kanan dengan kecepatan kilat melesat ke arah dada kiri Tepat di arah jantung lawan Damar sarka terbeliak kaget Dia hampir tidak punya kesempatan untuk selamatkan dada dari serangan mematikan itu Pikirannya singkat saja Dia memutuskan berjibaku menyerahkan dada namun bersamaan dengan itu Sepuluh kuku jarinya melesat ganas ke arah batok kepala dan wajah Liris biru Dalam keadaan seperti itu Baik damar sarka maupun Liris biru tidak punya kesempatan lagi untuk menarik diri atau hentikan serangan Keduanya akan-akan sama-sama menemui ajal Paling tidak menderita cidra berat dan cacat sengsara selama-lamanya Hanya tinggal seperti gajengkal lagi Jotosan maut hantu malam menarik Gendawa akan mendarat telak di dada kiri Damar sarka dan sambaran cakar Darah akan mengoyak rengkah kepala serta muka Liris biru Tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat Disertai terdengarnya ucapan lembut sahabat berpakaian biru Mengapa ingin mengotorkan tangan menyentuh orang jahat ini Mengapa menurutkan kemarahan dengan mengorbankan diri Biar aku mewakili dirimu menjatuhkan hukuman atas dirinya Bersamaan dengan terdengarnya suara itu tubuh damar sarka tertarik ke belakang Jotosan maut liris biru mengambang di udara Menembus tempat kosong Sepuluh kuku jari damar sarka hanya menggapai angin Apa yang terjadi? Saat itu orang yang tadi berucap dengan suara lembut menarik damar sarka Kedua langkah ke belakang sekaligus menceka leher dan menekan kepalanya Belum sempat Liris biru melihat jelas siapa adanya orang itu Tiba-tiba dua tangan bergerak dan ikraat leher damar sarka patah Mengeluarkan suara menggidikan nyawanya putus kejapan itu juga Ketika tubuh damar sarka dilepas dan jatuh ke tanah baru liris biru Setan ngompol dan kita mbak pati melihat siapa adanya orang yang menghabisi bekas anggota keraton Kaliningrat itu Orang ini ternyata pemuda cakap berbaju dan bercelana hitam Kening diikat kain merah pada baju serta kain merah Dua kening terdapat selaman bunga dari benang parak dan benang emas Bibirnya dihias kumis kokl, tipi dan dagu tertutup janggut dan berwok tipis rapi Kita mbak pati dan setan ngompol segera mendatangi sementara Liris biru untuk beberapa saat hanya tegak memperhatikan Anak muda terima kasih kau telah menyelamatkan gadis sahabatku ini, ucap setan ngompol Ilmu kepandayan damar sarka tidak rendah Tapi kau menghabisinya begitu mudah dan cepat anak muda siapa kau adanya Pasti kau murid seorang sakti ternama, bertanya kita mbak pati Pemuda yang disapa tersenyum dan membungkuk memberi hormat pada dua kakek di hadapannya Aku hanya seorang pengelana muda yang tengah mencari pengalaman dan kebetulan lewat Kalau tidak ada aku pasti ada orang lain yang akan memberikan pertolongan Bukankah semua jalan hidup ini sudah diatur dan ditentukan oleh yang maha kuasa setan ngompol ternganga Kita mbak pati angkuk-angkukan kepala mendengar ucapan B.I. pemuda Setan ngompol kemudian berpaling pada Liris biru Liris biru, apakah kau tidak ingin mengucapkan terima kasih pada sahabat muda yang telah menyelamatkan dirimu? Aku Liris biru tidak mengungkukan apa yang dikatakan setan ngompol Ucapannya malah diputus Pandangan match mengarah pada pemuda di depannya, air muka menyatakan seperti ada yang menyekat jalan pikirannya saat itu Liris, setan ngompol menegur Kek, pemuda berpakaian hitam tersenyum Dia berpaling pada setan ngompol dan berkata Gadis sahabatku ini masih terpengaruh oleh apa yang barusan terjadi Ucapan terima kasih yang tidak dikatakan tapi disimpan di dalam hati adalah satu ketulusan abadi Kakek berdua, aku minta diri karena ada urusan penting yang harus aku lakukan di Kuto Gede Habis berkata begitu, tidak menunggu lebih lama pemuda berpakaian hitam Segera tinggalkan tempat itu Sebelum pergi dia melirik sekilas ke arah sosok pendekar 212 wirosableng yang terbaring pingsan di atas bambu Baik setan ngompol maupun kita mbak pati tidak berusaha mengejar Keduanya mendatangi liris biru Setan ngompol menegur Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu Kau kelihatan seperti orang bingung Kau tidak mengucapkan terima kasih pada pemuda yang telah menyelamatkan dirimu Apa kau kesemsem, mendadak jatuh hati padanya liris biru gelengkan kepala lalu memutar tubuh Memandang ke arah lenyapnya pemuda tadi Kek, aku ingat kejadian beberapa waktu sebelum kakak liris merah dibunuh Kejadian apa tanya setan ngompol yang saat itu merasa mau kencing lagi Buru-buru dia pegangi bagian bawah celananya yang asah Waktu itu aku dan liris merah berada dalam goa Lewat lubang pengintai kami melihat kemunculan seorang pemuda tak dikenal Wajah dan ciri-ciri pemuda itu sangat sama dengan pemuda yang tadi menolong diriku Kalau begitu kalian sudah saling kenal Kata kita mbak pati pula Liris biru menggeleng lalu melanjutkan ucapan kemunculannya mendatangkan tanda tanya kecurigaan Mungkin sekali dia tengah melakukan penyelidikan Penyelidikan apa tanya setan ngompol Kek, saat ini aku tidak bisa mengatakan Lain waktu pasti aku ceritakan padamu Jawab liris biru yang masih tetap merahasiakan perihal candu lima puluh kati yang tersimpan di dalam goa Kakakku liris merah rupanya tertarik pada pemuda itu Ketika si pemuda pergi liris merah keluar dari goa Katanya dia mau mengikuti pemuda itu Namun kemudian nasib malang menimpa diri kakakku Aku temui dirinya di tepi telaga Di balik sebuah batu besar dalam keadaan tanpa pakaian dan tak berfernyawa lagi Seorang pemuda yang kupergoki berada di tempat itu melarikan diri Kau sudah menceritakan kisah itu sebelumnya padaku Kata setan ngompol Ya dan aku ingat benar kek Walau melihat hanya sekilas namun raut muka Ciri-ciri dan warna pakaian orang yang meniduri kakakku lalu membunuhnya Dan kemudian kabur melarikan diri Sama dengan pemuda tadi Kihit tambak pati merabah dagunya lalu berkata Itu sebabnya tadi kau tampak bingung Dugaanku berat pemuda yang membunuh kakakku sama dengan pemuda yang tadi menolongku Namun aku tadi merasa bimbang Kalau dia memang jahal Mengapa tadi dia mau susah-susah menolong menyelamatkan dirimu dari damar Sarkatanya setan ngompol pula Orang jahat bisa punya seribu wajah seribu akal seribu tipuan Bukan mustahil dia sengaja menyelamatkan diriku karena kelak aku akan dijadikan korban berikutnya Setan ngompol tahan air kencingnya yang hendak memancar ki tambak pati terdiam puncak bukit mendadak terasa sunyi karena saat itu hujan telah berhenti untuk mengetahui bahwa memang dia yang telah membunuh kakakku Aku harus mengejar manusia satu itu Dia bilang akan kekutu gede Aku akan mencarinya di sana Kakek berdua harap maafkan aku terpaksa meninggalkan kalian Tunggu dulu Jangan pergi sendirian Seru ki tambak pati dia merasa khawatirakan keselamatan si gadis Selain itu dia butuh liris biru untuk membantu membawa pendekar 212 wirosableng ke gubuknya di tikungan Kaliprogo Namun liris biru sudah keburu lenyap di lareng bukit sebelah timur Ki tambak pati menarik dan melepas nafas panjang berpaling pada setan ngompol Tinggal kita berdua, tua bangka sial Apakah kita sanggup membawa murid sento gendeng itu ke gubuku di Kaliprogo mau dibilang apa? Itu harus kita lakukan berdua Setan ngompol pandangi wajah pucat dan sosok tak bergerak tubuh pendekar 212 beberapa ketika lalu berkata Aku melihat pendekar ini seperti mendekam satu malapetaka yang akan menghancurkan masa depannya Ki tambak pati mengangguk, syukurkah sudah bisa menduga Aku sendiri masih belum jelas apa sebenarnya yang menimpa diri murid sento gendeng ini Dan apakah aku mampu mengobati, terbungkuk-bungkuk Dua kakek itu kemudian mulai sama-sama menyeret potongan bambu di atas mana pendekar 212 terikat pingsan Sebentar-sebentar setan ngompol pegangi bagian bawah perutnya dengan salah satu tangan Menahan agar tidak pancarkan air kencing 4 beberapa ratus tahun silam Sebelum kemunculan pemuda misterius berpakaian serbah hitam membekal patung kamasutra dan bunga tanjung Melakukan perkosaan atas diri para gadis dan membunuhnya Kawah gunung beromol Tepat tengah malam Udara dingin luar biasa Keadaan gelap karena di langit tak ada bintang tak ada rembulan Selain itu kabut tebal menutupi hampir seluruh kawah Dalam keadaan seperti itu di mana makhluk hidup baik yang namanya manusia atau binatang tidak diharapkan berada di tempat itu Samar-samar di lamping kawah sebelah timur tampak berkelebat satu bayangan putih Sepintas seperti setan yang terpesat gentayangan Namun jika diperhatikan ternyata dia manusia juga adanya yaitu seorang kakak berjubah putih Mengenakan kain hitam tebal untuk menutup kepala sampai ke kuduk dan sepasang telinga alis janggut dan kumis tebal Serta rambut yang tersembur di bawah penutup kepala semua tampak putih Walau usia paling tidak telah lebih dari 70 tahun namun ngerakannya begitu ringan dan cepat Pandangan matanya tajam mencari jalan yang akan ditempuh Dua kakinya tidak tersandung atau terpeleset dalam melangkah bahkan sesekali dia melompat dari satu bagian kawah ke bagian lainnya Udara dingin yang sanggup membuat air menjadi beku seperti tidak dirasakannya sesekali dia memasukkan tangan kanan ke dalam saku jubah sebelah kanan Di dalam saku ini terdapat sebuah benda sakti berupa batu sebesar kepalan yang senantiasa memancarkan hawa hangat dengan kesaktian batu Inilah orang tua itu bisa bertahan dari hawa dingin luar biasa yang bisa membuat air menjadi beku Di satu tempat si kakek berhenti Dia tegak meluruskan tubuh, mendungak menatap ke langit setiap kembusan nafas yang keluar dari hidungnya membuat kepulan hawa dingin berwarna putih membersit di udara Bulan tidak muncul Bintang tidak kelihatan Mudah-mudahan aku tidak salah menghitung hari bulan dan tahun Mudah-mudahan aku segera menemukan batang pohon kayu besi yang aku tancapkan sebagai tanda 30 tahun silam Kata-kata itu terucap dalam hati Dengan sepasang matanya yang kelabu, orang tua berjubah putih kemudian memandang berkeliling lalu mulutnya berkata perlahan, timur di sebelah kiri, barat di sebelah kanan Aku harus menuju ke utara Berarti lurus ke depan, begitu selesai berucap orang tua ini melangkah ke depan Kaki kiri menginjak satu tonjolan batu pada lereng kawah yang terjal Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh dia pergunakan batu itu untuk menjadi alat pelontar diri, melesat ke udara setinggi dua tombak lalu melayang ke arah utara beberapa kali berkelebat Akhirnya dia sampai di bagian kawah sebelah utara Dia memilih satu tempat ketinggian untuk berhenti dan memperhatikan keadaan sekitarnya Kabut putih dari dasar kawah masih terlalu tebal Orang tua ini menunggu dengan sabar Tak selang berapa lama kabut mulai naik ke atas Perlahan-lahan bagian kawah yang tadi tertutup kini terlihat tekelas Dan orang tua ini lepaskan nafas lega ketika sepasang matanya membentur benda hitam batangan pohon kayu besi yang menancap di lereng kawah sekitar 12 langkah di depannya Sekali melesat orang tua ini telah berada di depan batangan kayu besi hitam 30 tahun lalu dia menancapkan potongan batang kayu itu di tempat itu Setelah sekian lama waktu berlalu batang kayu itu masih ada di tempat itu tidak lapuk bahkan nyaris tidak berubah Si orang tua mengusap dan mencium batang kayu hitam Lalu pandangan matanya dialihkan ke arah lamping kawah Tujuh langkah dari tempatnya berdiri Dia menunggu dengan hati berdebar mendengak ke langit Sepasang mata membesar dan wajah tampak berseri ketika di langit Dia melihat samar-samar muncul bulan sabit Bulan sabit telah menampakkan diri Tetap seperti yang diramalkan semula Sebentar lagi aku akan melihat pemuda itu Pasti banyak yang berubah dengan dirinya usianya kini 55 tahun Lebih dari setengah abad Si orang tua bergerak ke depan mendekati lamping kawah di hadapannya Pada langkah ke enam dia berhenti lalu menduduk diri Bersilah di tanah Dua mata dipejam, dua tangan diletakkan di atas paha Sikapnya seperti seseorang tengah melakukan samadhi Tak selang berapa lama orang tua ini mendengar langkah-langkah halus Yang tak akan mungkin didengar oleh telinga manusia biasa Orang tua ini buka kedua matanya Tepat pada saat itu dinding kawah di hadapannya terasa bergetar Lalu mengeluarkan suara berderak Pada dinding kawah kelihatan retakan dalam Berbentuk setengah lingkaran dengan ketinggian hampir satu setengah tombak Perlahan-lahan retakan di sebelah atas gugus luruh dan jatuh ke bawah Sesaat kemudian pada dinding kawah muncul lubang besar Menyerupai mulut sebuah goa Di langit di atas kawah tiba-tiba terjadi satu keanehan Kilat berkiblat membuat udara terang benderang Seketika sampai ke dasar kawah dalam kilatan cahaya terang itu Di dalam goa si orang tua melihat satu sosok melangkah keluar Di lain kejap di hadapan mulut goa telah berdiri Seorang pemuda tampan mengenakan baju dan celana hitam Wajahnya segar tertutup kumis, cambang bawuk serta jenggot tipis rapi Pemuda ini menatap ke arah si orang tua lalu tersenyum Dewa seru sekalian alam Orang tua itu keluarkan seruan Setengah melompat dia menghambur ke mulut goa Jatuhkan diri di tanah sambil pegangi kaki si pemuda Pemuda yang dipegangi kedua kakinya balas memegang bahu orang tua itu lalu berkata Suaranya lembut paman Dharma suara, berdirilah Mengapa harus berlutup di hadapanku? Aku ini masih keponakanmu, bukan raja bukan dewa Si orang tua berdiri langsung memeluk dan menciumi pemuda itu Sepasang matanya berkaca-kaca Suma Mahendra Sulit aku percaya 30 tahun lalu aku meninggalkanmu Waktu kau masuk menembus dinding kawah Kini kau berdiri di hadapanku tanpa perubahan sedikitpun Kau tetap sebagai seorang pemuda 30 tahun silam Rambutmu, kumis dan janggut tidak menjadi panjang, tidak berubah warna Bahkan pakaianmu tidak lusuh sedikitpun Kau seolah baru ku tinggal petang tadi kuasa dan kasih para dewa sungguh besar terhadap diriku Paman, aku sungguh sangat bersyukur, Mahendra Eh lihat diriku Ketika aku mengantarkan kau ke kawah gunung bromo ini usiaku sekitar setengah abad Kini lihat perubahan yang terjadi Aku sudah menjadi kakek rot, rambut, kumis dan janggutku putih Semua separuh gigiku sudah tanggal lompong Usiaku sekarang 80 tahun, Suma Dan kau seharusnya saat ini sudah berumur 55 tahun Namun yang aku lihat kau tetap pada usiamu dulu Usia 25 tahun pemuda bernama Suma Mahendra tersenyum paman Seperti yang disebutkan dalam kitab Jagad Pusaka Dewa Aku berhasil memindahkan pohon tanjung yang terletak di alun-alun Singosari Lihatlah ke belakangmu saat itu terdengar suara menduru keras Seluruh kawah bergetar, membuat orang tua bernama Dharma suara tercekat dan berpaling ke belakang Metal terbeliak, mulut ternganga Dewa penguasa langit dan bumi Sungguh luar biasa ucap Dharma suara Hanya mulut yang bersuara sementara sekujur tubuh laksana terpaku, diam tak bergerak Di hadapannya, mengambang di atas kawah gunung Bromo tegak menjulang sebatang pohon tanjung besar berbunga lebat Sebelumnya Dharma suara telah melihat ratusan, mungkin ribuan kali pohon tanjung itu yang tumbuh di alun-alun kerajaan Singosari Saking seringnya dia melihat, orang tua ini nyaris mengenali setiap sudut batang pohon, setiap cabang dan ranting serta pada saat-saat pohon itu berbunga Singosari akan gegar besar begitu besok pagi semua orang melihat pohon tanjung besar di alun-alun Tak ada lagi di tempatnya semula Dharma suara gelengkan kepala terkagum-kagum Paman, si orang tua palingkan kepala, memandang pada sumamahendra 30 tahun aku mendekam bersama dengan di dalam perut kawah gunung Bromo Ternyata tidak semua permintaanku dikabulkan secara langsung oleh para dewa Dewa memberiku kekuatan luar biasa hingga aku mampu bertahan hidup Sehat dan tidak menjadi tua Dewa memberiku kekuatan dan ilmu luar biasa untuk memindah pohon tanjung besar ke dalam kawah Kelak pohon itu nantinya akan muncul di pedataran pasir tengger namun tidak semua mati manusia bisa melihatnya Aku sedih, tapi jauh dari kecewa Dewa tidak mengabulkan permintaanku untuk mendapatkan ilmu kesaktian seperti yang tertulis dalam kitab jagad pusaka dewa Aku tidak diperkenankan untuk membalas dendam kematian Paman Tunggul Ametung Lebih dari itu aku tidak mendapat restu untuk mengambil alih tahta kerajaan Singosari Paman, setelah 30 tahun berlalu, apa yang terjadi dengan kerajaan dan siapa sekarang yang berkuasa Apakah masih Keinarok, raja yang telah membunuh pamanku dan saudara sepupumu itu Dharma suara menghela nafas panjang lalu gelengkan kepala Lima tahun setelah berkuasa hukum karma berlaku Keinarok dibunuh oleh anak tirinya sendiri yaitu Anusapati, putera kendides dari Paman Mutunggul Ametung Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putera Keinarok dari istrinya Keinumang Tahta berdarah berkelanjutan Tohjaya dibunuh oleh Rangga Wuni putera Anusapati Sekarang Rangga Wuni yang menduduki tahta kerajaan Singosari Selama ini apakah Paman mengabdikan diri pada kerajaan Seri Baginda Rangga Wuni adalah kerabat satu aliran darah kita Namun sesuai petunjukmu sebelum masuk ke dalam kawah Gunung Bromo ini dulu, selama 30 tahun aku menjauhkan diri dari segala hal dan kegiatan yang berhubungan dengan kerajaan Seri Baginda pernah menanyakan keberadaan dirimu dan meminta aku datang ke istana Namun sampai hari ini aku belum berani memperlihatkan diri Kecuali kalau kau memberi petunjuk dan izin untuk melakukan, sebaiknya Paman jangan dulu menemui Rangga Wuni Kita tidak tahu kemelut apa yang akan terjadi Besok atau lusa bisa saja Rangga Wuni dibunuh orang Lalu Paman akan ikut menjadi korban, paling tidak dijebloskan masuk penjara Suma, aku akan menuruti nasihatmu, kata Dharma Suara pula Setelah mendengar penuturan Pamannya dan merenung beberapa lama Suma Mahendra berkata Mungkin sekali karena perselisihan yang membawa dendam, darah dan nyawa berkepanjangan itu yang menyebabkan para dewa tidak memberikan ilmu kesaktian padaku secara langsung dan juga tidak membenarkan aku mengambil alih tampuk kerajaan Ilmu yang aku harapkan itu tadinya akan dipergunakan untuk menghadapi Keh Narok yang sakti Mandraguna Namun sekarang segala sesuatunya telah berlalu Keh Narok sendiri sudah tak ada lagi di permukaan bumi ini Aku sangat berterima kasih, walau tidak memberikan secara langsung padaku namun para dewa tetap akan menurunkan ilmu kesaktian itu ke muka bumi ini Seseorang kelak akan mendapat menerimanya mewakili diriku Suma kau mengatakan para dewa tidak memberikan ilmu kesaktian padamu secara langsung Dan ada seseorang yang akan menerimanya mewakili dirimu Bagaimana maksudnya bertanya Dharma Suara? Paman, ada satu berita sedih bagimu Aku tidak akan pulang ke Singosari, tapi akan kembali masuk ke dalam goa Malam ini juga Tiga hari dari malam ini aku akan menemui akhir dari perjalanan hidupku Aku akan menghembuskan nafas terakhir Suma Mahendra kau bicara apa ucap Seng Paman setengah bertenak saking kagetnya Begitu petunjuk yang diberikan para dewa dalam sama diku Suma, apakah kau telah melakukan satu kesalahan selama kau bersama di hingga dewa menjadi marah pemuda Jatampan itu menggeleng, justru karena dewa sayang padaku Maka petunjuk itu diberikan dan pasti akan terlaksana Paman tak usah memikirkan bagaimana nasib jajatku Aku akan terkubur baik-baik di dasar kawah gunung bromo ini Seandainya kau tidak mengikuti petunjuk dalam kitab jagad pusaka dewa itu dan tidak melakukan samadhi Mungkin kau tidak akan mengalami nasib seperti yang barusan kau katakan Nasib seseorang sudah tertulis di dalam kitab yang bernama takdir Sebagai manusia kita tidak perlu kecewa Ini adalah satu kenyataan Kematian adalah kenyataan yang akan dialami semua orang Apakah dia seorang raja atau seorang hamba sahaya rakyat jelata Hanya sayang aku tidak dapat membalaskan sakit hati kematian Paman tunggu ametung para dewa tidak ingin tanganku berlumur darah akibat dendam berkelanjangan Kenyataannya dendam saling bunuh itu telah berlangsung Suma Mahendra pandangi wajah tua Dharma suara dengan senyum lembut lalu berkata Paman, jika Paman suka, Paman boleh meninggalkan tempat ini Aku akan masuk ke dalam goa, Suma Mahendra pegang bahu pamannya Seng Paman pegang lengan pemuda itu erat-erat Kau belum menjawab pertanyaanku mengenai ilmu kesaktian yang akan diberikan secara tidak langsung Kau mengatakan ada seseorang yang bakal mendapatkan ilmu kesaktianku Apakah berarti, setelah aku mati, aku akan menitis pada diri seorang bayi Namun aku tidak tahu kapan kejadiannya Mungkin minggu atau bulan di muka Mungkin juga puluhan atau ratusan tahun kemudian Bayi itulah kak, yang setelah dewasa akan mendapatkan ilmu kesaktian Seperti tertulis dalam kitab jagad pusaka dewa Namun Paman, ada satu hal yang aku lihat dalam samadiku Ada satu kekuatan alam roh yang datang dari negeri jauh ingin mengacaukan keadaan Aku melihat gulun pasir luas sekali Jauh lebih luas dari gulun pasir tengger Aku melihat gunung yang terbuat dari tumpukan jazad perempuan Di lareng gunung mengalir sebuah sungai yang airnya berwarna merah seperti darah Menebar bau busuk menjijikan Aku mendengar raung suara anjing yang seolah sangat ketakutan dan meratapi apa yang bakal terjadi Lalu aku melihat ratusan bunga tanjung berterbangan Luruh jatuh masuk ke dalam sungai darah Warnanya yang putih kekuningan berubah menjadi semerah darah Bunga yang tadinya suci itu kini telah dibungkus noda Paman, aku mohon kau menjaga kitab jagad pusaka dewa baik-baik Jangan sampai jatuh ke tangan siapapun Aku akan melakukan pesanmu itu suma Jawab si orang tua Kedua orang itu kemudian saling berpelukan Dharma suara tinggalkan dasar kawah dengan metu berkaca-kaca Suma Mahendra mengikuti langkah cepat Sang Paman dengan mulut tersenyum lalu perlahan-lahan balikan diri Masuk ke dalam goa Ketika Dharma suara sampai ke ujung kawah sebelah atas Tiba-tiba dia mendengar suara deru seperti angin bertiup Orang tua ini berpaling Memandang ke dalam kawah dia terheran-heran melihat ratusan bunga tanjung yang ada di pohon besar Mengambang di atas kawah Berlesatan masuk ke dalam goa tempa suma Mahendra bersama di bau harum Semerba bunga menebar dan tercium sampai ke atas kawah Namun orang tua ini jadi tercekat ketika bau harum itu mendadak berubah menjadi bau wanyir busuk Menyengat jalan pernafasan hingga dia tak sanggup menahan muntah Dharma suara ingat ucapan suma Mahendra Bunga tanjung telah berubah menjadi bunga noda Ketika dua hari kemudian Dharma suara kembali ke tempat kediamannya di pinggiran kota raja Orang tua ini terkejut mendapatkan lemari jati yang ada dalam kamar terguling oboh di lantai Bagian di dinding kamar yang sebelumnya terlindung di balik lemari hancur berantakan Pada dinding itu ada sebuah kotak kayu tempat di mana dia menyimpan kitab jagad pusaka dewa sejak 30 tahun lalu Kotak itu kini tak ada lagi di tempatnya Raib bersama kitab yang ada di dalamnya Dharma suara jatuh terduduk di lantai kamar Dia lebih baik mati daripada menyaksikan kejadian ini sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangannya Dia berkata lirih Dewa saya mohon dengan segala kerendahan siapapun yang telah mencuri kitab jagad pusaka dewa Jangan jadikan hal ini sebagai pangkal munculnya malapetaka Perlahan-lahan Dharma suara turunkan dua tangannya yang menutupi wajah Ketika pandangannya membentur dinding di hadapannya Dia terkejut astaga sebelumnya tulisan itu tidak ada di situ ucapnya Saat itu di dinding kamar entah bagaimana kejadiannya tertera tulisan Kitab jagad pusaka dewa tidak dicuri orang Kitab itu hanya perlu diselamatkan dan orang-orang yang berniat jahat Dharma suara bangkit berdiri Dia memandang seputar kamar Siapa yang menulis? Aku tidak melihat orang masuk ke tempat ini Paman Sumamahendra, saudara sepupu tunggul ametung ini melihat jendela terbuka Secepat kilat dia melompat keluar rumah lewat jendela itu Berkali-kali dia memutari rumah, menyelidik sampai keluar halaman Namun tak seorang pun yang kelihatan lima ratusan tahun setelah lenyapnya Sumamahendra di dasar kawah Desa Tumpang, di barat gunung Bromo Pagi buta hari Jumat lagi, dingin dan gelap Aki jarot memacu gerobak sati sekencang yang bisa dilakukannya Tuminah istrinya yang dukun beranak duduk tergoncang-goncang di sampingnya Berpegang rat pada tiang kayu di pinggiran gerobak Susur dalam mulutnya dipindah kian kemari Pak nek kalau kau memacu gerobak ini lebih kencang, kita berdua bisa mati terbalik Maksud hendak menolong orang tidak kesampaian, Tuminah berkata cemas pada suaminya Aki jarot mencambu punggung sapi dengan cemeti, menjawab Tadi kau sendiri yang minta diantar cepat-cepat sudah diam saja Aku sudah bertahun-tahun menarik gerobak, sudah belasan tahun kenal jalan ke desa Tumpang Mau takut apa aku tidak takut pak nek, aku ingin sampaan berhati-hati Jawab sang istri dengan nada mengalah Melewati sebuah tikungan, jalan yang ditempuh agak mendaki Sapi penarik gerobak tidak mampu berlari sekencang tadi lagi Tepat di puncak pendakian binatang ini berhenti berlari Bukan karena keletihan, tapi ada seseorang di depan sana, berdiri di tengah jalan Orang ini mengenakan jubah hitam dan ikat kepala seperti sorban juga berwarna hitam Wajahnya yang putih tertutup kumis, janggut dan cambang bauk hitam pekat Di dalam gelap tampak berkilat Mungkin diberi minyak Tubuhnya menebar bau wangi kembang Dari out wajah serta perawakannya yang tinggi besar agaknya orang ini bukanlah penduduk asli setempat Mungkin sekali dia seorang keturunan Arab atau berdarah India Di tangan kanannya orang ini memegang sebuah kitab terkembang Sepertinya dia asik membaca isi kitab Aneh selain tak masuk akal ada orang membaca kitab di malam buta di tengah jalan seperti itu Juga apakah dia bisa melihat di malam segelap itu? Orang asing ini mengangkat tangan kiri ke atas Telapak terkembang diarahkan ke depan pada sati penarik gerobak Gerak tangan inilah agaknya yang membuat binatang itu berhenti berlari Kisanak di tengah jalan, menyingkirlah Kami harus melanjutkan perjalanan Kami ada urusan penting Jangan menghadang di tengah jalan Aki Jarod berteriak Orang berjubah hitam terus saja membaca kitab seperti tidak mendengar teriakan itu Aki Jarod jadi jengkel Pak Niorang itu kelihatannya bukan orang Jawa Mungkin dia tidak mengerti ucapanmu berkata Tumenah Siapapun dia, kalau berada di tempat ini pasti mengerti bahasa di sini Hantu sekalipun tahu apa yang aku ucapkan jawab Aki Jarod Lalu kembali dia berteriak Jangan salahkan kalau kau diterjang sapi kula laki separuh bayah ini kemudian cambuk sapinya kuat-kuat, tali kekang disentak berulang kali Namun jangankan berlari, bergerak pun tidak binatang itu malah sesaat kemudian sapi putih ini tekuk dua kaki depannya lalu rundukan diri bersimpuh di tanah Kau Aki Jarod berteriak kaget juga heran Setelah menyuruh istrinya tetap duduk di atas gerobak dia melompat turun menemui orang berjubah hitam Namun baru menindak tiga langkah, orang tinggi besar angkat tangan kirinya dan tiba-tiba saja langkah Aki Jarod tertahan Dua kaki lelaki itu laksana di pantai ke tanah Apa yang terjadi dengan diriku? Kau Aki Jarod berteriak kaget Tuminah turun dari gerobak menemui suaminya Pak Nek ada apa orang berjubah hitam itu? Dia mengangkat tangan Kakiku lantas saja tak bisa digerakan Pasti dia orang jahat Mungkin begal biar aku menemuinya, kata Seng Istri Dalam hal-hal tertentu Tuminah memang perempuan pemberani Dia turun dari gerobak lalu melangkah ke arah orang tinggi besar berjubah kian bersorban hitam yang masih tegak dengan sikap asik membaca kitab Tuminah keluarkan susur dari dalam mulut lalu menegur orang di tengah jalan dengan suara keras Kalau kau memang begal, kami tidak punya apa-apa Mau merampok apa sih jubah hitam tinggi besar perlahan-lahan tutup kitab yang dibaca lalu dimasukkan kebalik jubah Dia menatap perempuan di depannya, tersenyum lalu membungkuk dan berkata Suaranya berat tapi lembut Dialeknya terdengar kaku aneh Bukankah ibu ini dukun beranak bernama Tuminah yang tinggal di desa Samberejo-Sumberejo? Kami tinggal di Sumberejo Bukan Samberejo, jawab Tuminah Eh Sumpuan tahu namaku Sampuan ini siapa? Sampuan pasti bukan orang sini Mengapa menghadang perjalanan kami Tuminah? Hati-hati Orang itu pasti punya niat jahat Jangan bicara padanya Kembali ke sini Aki Jarot berteriak Khawatir akan keselamatan istrinya Aku bukan orang jahat Lelaki berjubah berucap Namaku dewanakan Kau dan suamimu bukankah dalam perjalanan menuju desa Tumpang benar? Jawab Tuminah Dia hendak masukkan susurnya ke dalam mulut kembali tapi tak jadi Perempuan ini bertanya Sampuan pasti bukan penduduk sini Bagaimana bisa tahu kemana kami mau pergi di desa Tumpang? Ada seorang perempuan muda bernama Sulin Bersuamikan Tajur Pambayan Perempuan muda itu hendak melahirkan Anak pertama Dan ibu ketumpang hendak menolongnya Benar begitu Tuminah tercengang mendengar ucapan orang tinggi besar jubah hitam yang benar semua adanya Sampuan orang aneh Tahu kemana kami pergi dan apa yang hendak aku lakukan Kalau tahu kami mau menolong perempuan yang hendak melahirkan mengapa menghadang aku tidak menghadang? Hanya ingin memberitahu bahwa ibu tidak perlu bersusah payah jauh-jauh pergi ke Tumpang Sudah ada orang lain yang akan menolong perempuan yang hendak melahirkan itu Siapa? Mana boleh jadi? Mulai dari sumber manjing di selatan sampai lawangan di utara Hanya aku seorang dukun beranak Orang mengaku bernama Dewan akan tersenyum Sudahlah kau dan suamimu kembali saja ke sumber rejo Tak perlu mengkhawatirkan perempuan muda yang hendak melahirkan itu Habis berkata begitu orang berjubah membuat gerakan mengusap di depan wajah dan tubuh Tuminah Tangan kanan kemudian diusapkan ke wajah dan tubuhnya sendiri Saat itu juga wajah dan sosok orang ini berubah menjadi wajah dan sosok sama dengan Tuminah si dukun beranak Tuminah sampai keluarkan seruan tertahan saking kagetnya Suaminya Aki Jarot berteriak menyuruhnya menjauhi orang aneh itu Namun Tuminah seperti tak berkuasa beranjak dari tempatnya Dengan tangan kanannya Dewan akan mengambil susuri yang dipegang Tuminah Lalu dimasukkan ke dalam mulut langsung dikunyah-kunyah Wujud kita sama Aku akan mewakilimu menolong Sulin melahirkan Lelaki tinggi besar yang berubah menjadi Tuminah itu suaranya kini berubah menjadi suara perempuan Bahkan suara itu sama benar dengan suara si dukun beranak Sebelum aku pergi ada satu hal yang harus kalian ingat baik-baik Kalian suami istri tidak pernah bertemu denganku Tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang terjadi malam ini di tempat ini Kalau hal itu kalian langgar Akan ada kutub penyakit yang membuat kalian berdua menemui ajal secara sengsara Namun jika kalian mematuhi Berkah besar akan menjadi bagian kalian Dewan akan alias Tuminah palsu memasukkan sesuatu ke dalam genggaman tangan kanan Tuminah Ketika perempuan ini memperhatikan ternyata benda itu adalah sekeping perak Sepasang matah Tuminah berkilat-kilat itu pembayar kebajikan hendak menolong orang Kata Tuminah jejadian Tapi, tapi aku belum melakukan apa-apa Aku belum menolong sulim melahirkan Budi baik dan kebajikan tidak selalu diperlihatkan dengan pekerjaan nyata Niat yang luhur dalam hati sudah merupakan satu pahala besar Ibu kau dan suamimu kembalilah ke Sumberjo Habis berkata begitu Tuminah palsu angkat tangan kirinya ke atas Tau-tau di tangan itu sudah ada kitab yang tadi dibaca sewaktu wujudnya masih merupakan lelaki tinggi besar Kitab dikembang, tubuh diputar Sambil membaca kitab Tuminah palsu melangkah pergi Hanya sesaat saja tubuhnya kemudian lenyap ditelan kegelapan malam Saat itu Aki Jarot merasakan kedua kakinya enteng dan bisa digerakkan lagi Secara bersamaan sapi yang terduduk di tanah perlahan-lahan bangkit berdiri Aki Jarot cepat menemui istrinya Apa yang tadi diberikan orang itu pada mutanya Aki Jarot pada istrinya Tuminah buka genggaman tangan kanannya Memperlihatkan kepingan perak yang berkilau di dalam kegelapan Aki Jarot sampai terbeliak Luar biasa Kita jadi orang kaya bu ne Siapa sebenarnya orang tadi? Dia bisa merubah wujud menyerupai dirimu pak nebaiknya Kita lekas-lekas tinggalkan tempat ini Kembali ke sumber jo Tunggu dulu Jawab seng suami Aku tadi mendengar orang itu mengatakan dia yang hendak menolong sulin melahirkan Aku khawatir Aku juga khawatir Khawatir kalau makhluk jejadian itu sebenarnya adalah makhluk halus hantu pelayangan Tuminah merasa tengkuknya dingin dan memegang tangan suaminya erat-erat Aku menduga orang tadi adalah tukang sihir jahat yang hendak melakukan sesuatu terhadap sulin Mungkin dia hendak membunuh perempuan itu atau bayinya Mungkin juga dia hendak menculik bayi yang nanti dilahirkan sulin Lalu apa yang kita lakukan sekarang maunya aku kita kembali saja ke sumber jo Kita sudah dapat rejeki besar Kita bisa saja mendapat rejeki lebih besar Jawab Aki Jarot Apa maksudmu pak ne kita tidak kembali ke sumber jo Tapi lanjutkan perjalanan ketumpang Kita harus tahu apa yang akan dilakukan orang itu jika benar dia hendak berbuat jahat Kita harus mencegah Jika kita berbuat begitu pasti kau akan dibujuknya dan diberi lagi tambahan kepingan peak Rupanya perasaan serakah ketamakan sudah menyelinap di hati Aki Jarot Seng istri yang tidak begitu suka dengan sikap suaminya itu berkata Tapi pak ne kalau kita ketumpang apa nanti tidak akan membuat ricuh-ricuh? Ricuh bagaimana apa kau tadi tidak mendengar? Orang itu berkata agar kita bersikap seolah tidak pernah bertemu dengan dia Kita dilarang memberi tahu apa yang terjadi di sini pada siapapun Kalau sampai kita melanggar akan ada kutuk penyakit yang membuat kita sengsara bahkan menemui ajal bonek kau percaya orang itu atau padaku suamimu Lagi pula kita berniat baik Melindungi bayi sulin dan tajur dari kemungkinan hendak dia paapakan orang asing aneh itu Sudah, lekas naik ke gerobak Kita berangkat ke tumpang sekarang juga Tuminah tidak bisa membantah Setelah memasukkan kepingan peak ke sebuah kantong kecil di balik siagen di pinggangnya perempuan ini naik ke atas gerobak 6 bersamaan dengan menyingsingnya fajar di ufuk sebelah timur Dari sebuah rumah di desa tumpang terdengar suara tangis bayi, keras sekali Itulah suara tangis bayi yang dilahirkan sulin dengan pertolongan dukun beranak Tuminah palsu Bayimu laki-laki Dan ayu sulin memberi tahu dukun beranak yang disambut senyum bahagia serta perasaan syukur oleh sulin Selesai bayi dibersihkan, diperlihatkan pada sang ibu lalu dibaringkan di sampingnya suami sulin Tajur pambayan tidak sabar lagi segera masuk ke dalam kamar dibelainya kepala dan diciumnya kedua pipi putranya itu lalu tajur mencium kening sulin Dengan hati-hati penuh kasih sayang tajur pambayan kemudian coba menggendong putranya Diam-diam Tuminah pejamkan mata sesaat Pikiran dan pandangan matanya melanglang jauh keluar rumah Hatinya berucap Untuk sementara keadaan aman Tapi pasti akan ada yang datang Aku harus berlaku waspada Terutama menjelang putusnya tali pusar bayi Saat berlangsungnya penirisan Ibu Tuminah, saya berterima kasih kau telah menolong kelahiran anak kami dengan setamat berkata tajur pambayan Tuminah palsu alias perubahan uju dari lelaki bernama Da'wanakan tersenyum Dan masa anakmu laki-laki apakah kau sudah menyiapkan nama tanya Tuminah? Kami sudah sepakat kalau wanak yang lahir seorang laki-laki maka akan diberi nama Cakra Karena dia lahir tepat pada saat Seng Surya terbit maka kami memberikan nama tambahan Mentari Jadi namanya adalah Cakra Mentari Nama yang sangat bagus Memuji Tuminah Kalian pandai memilih nama Cakra adalah satu senjata ampuh yang direstui para dewa sebagai pembasmi kejahatan dan pelindung mereka yang lemah Mentari adalah penorang jagad putra mukla akan menjadi seorang berkepandayan tinggi bijak yang mampu menerangi hati setiap manusia yang ditemui dan dikenalnya sehingga kedamaian akan tercipta di muka bumi ini Tajur pembayan hanya tersenyum dan mengangguk saja mendengar ucapan dukun beranak itu karena dia hanya memberi sekedar nama pada Seng Putra tanpa mengetahui maknanya Tiba-tiba di halaman rumah terdengar deru suara roda gerobak disusu suara sapi melengu lalu menyusu suara orang berteriak wajah Tuminah dukun beranak palsu berubah Tajuri kau ada di dalam rumah? Lekas keluar lada yang hendak aku katakan padamu cepat Ini menyangkut keselamatan bayi musulin terkejut Tajur pembayan kaget dan letakkan bayinya di pembaringan Tuminah palsu cepat mendahului keluar dari rumah Tepat pada saat Aki Jarod melompat turun dari atas gerobak Sementara istrinya Tuminah asli tetap duduk di atas gerobak Kelihatan bingung Aki Jarod, kita sudah membuat perjanjian Kau dan istrimu seharusnya kembali ke sumberjo mengapa datang kesini? Kau merusak semua tugas yang harus aku laksanakan Tuminah palsu menegur Aku, aku menduga kau punya maksud tidak baik terhadap sulin dan bayinya Maksud tidak baik apa? Jangan kau berperasangka buruk Bayi itu telah lahir dengan selamat Aku mintakah segera pergi bersama istrimu sebelum Tajur pembayan keluar dan melihat keandahan ini Jika itu maumu baiklah Aku akan segera pergi Tapi aku minta tambahan hadiah Jawab Aki Jarod Tuminah palsu menatap wajah lelaki di hadapannya Kepalanya digeleng-gelengkan tanda dia tidak senang dengan sikap orang itu Namun kemudian tangan kanannya diulurkan Entah dari mana datangnya di tangan itu sudah terpegang sekeping perak lalu diserahkan pada Aki Jarod cuma satu keping Aku minta tambahan satu keping lagi kata Aki Jarod dengan serakahnya Tuminah palsu kembali menatap muka Aki Jarod Dalam hati dia berkata bagaimana mungkin ada manusia seperti ini Namun kemudian untuk kedua kalinya dia mengulurkan tangan menyerahkan tambahan sekeping perak yang diminta Lekas pergi sebelum lelaki itu keluar Berkata Tuminah palsu Tapi terlambat Saat itu tajur pambayan telah keluar dari dalam rumah Begitu sampai di halaman dia terheran-heran melihat ada dua Tuminah Yang pertama yang berdiri di depan Aki Jarod sedang yang kedua duduk di atas gerobak Tuminah palsu merasakan sekujur tubuhnya bergetar Hatinya berucap Pertanda buruk Agaknya akan terjadi sesuatu di luar rencana Aku tak bisa merubah wujud sebelum malam tiba Lebih baik saat ini aku melenyapkan diri saja Aku harus menjaga bayi itu sampai tali pusarnya putus Aku harus mengamankan cakra mentari sewaktu berlangsungnya tipisan sumamahendra Hai tajur pambayan yang tengah terheran-heran terkejut sekali ketika melihat sosok dukun beranak Tuminah yang berdiri di hadapan Aki Jarod lenyap tak berbekas Dia memandang pada Aki Jarod Tadi jelas-jelas kulihat ada-ada dua Lalu kemana lenyapnya yang satu? Aki, Tuminah istrimu tadi kulihat ada dua Satu berdiri di sini satunya yang duduk di atas gerobak itu Tajur, Tuminah istriku cuma satu Menyahuti Aki Jarod dia segera saja mendapat akal memberikan jawaban Kau mungkin hanya melihat bayang-bayang karena kelepihan semalaman menunggu istrimu Mana mungkin ada dua Tuminah? Aku datang menjemput istriku Lihat, dia sudah duduk di atas gerobak aku ucapkan selamat karena sekarang kau sudah punya momongan Jaga bayimu baik-baik Kami pergi dulu, Aki Jarod naik ke atas gerobak Aki, tunggu Aku dulu membayar istrimu, tajur pambayan masuk ke dalam rumah Namun ketika keluar lagi Aki Jarod dan gerobaknya serta Tuminah tak ada lagi di halaman Tajur pambayan tegak termangu, heran, ucapannya sendirian Waktu muncul malam tadi dukun beranak itu sendirian Ketika suaminya datang katanya hendak menjemput tiba-tiba salah satu sosok dukun beranak itu mendadak lenyap Tadi Aki Jarod berteriak hendak mengatakan sesuatu padaku Tentang keselamatan bayiku Aku lupa menanyakan, dia keburu pergi aku tak mengerti Ada apa ini tajur pambayan merasa khawatir lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah Setelah setian lama berdiam diri sampai di luar desa tumpang baru Aki Jarod berkata Bukni, aku merasa letih Tubuhku terasa agak panas Kita perlu mencari tempat yang baik untuk istirahat barang sebentar Aneh, aku juga merasa panas, menyahuti Tuminah Jangan-jangan kita ini mau kena demam, aku tahu ada sebuah telaga di satu kaki bukit kecil Tak jauh dari sini Kita ke sana Berendam dulu barang beberapa lama biar sejuk Hawa paras aneh yang dirasakan dua suami istri itu semakin lama semakin tak tertahankan Karenanya begitu sampai di tepi telaga kedua orang ini langsung mencebur masuk ke dalam air Berendam sebatas leher Sesekali mereka menyelamkan kepala Ketika terakhir kali menyembulkan kepala dan dalam air Aki Jarod dan Tuminah sama-sama terkejut mereka mencium bau wangi Lalu mereka melihat di atas air telaga sekitar mereka mengambang bertaburan puluhan bunga kecil berwarna putih kekuningan Bunga tanjung, ucap Aki Jarod Tuminah memandang berkeliling Tak ada pohon tanjung sekitar telaga Aneh, dari mana datangnya bone, hatiku merasa tidak enak Ayo kita naik, cepat-cepat pulang ke Sumberjo Ketika suami istri itu sampai di rumah mereka di Sumberjo Hawa panas terasa semakin hebat Selain itu mereka dapatkan ada benjolan-benjolan merah di wajah, badan serta anggota tubuh mereka Gatalnya bukan main Setiap digaruk benjolan itu pecah mengeluarkan nanah Pak nih, apa yang terjadi dengan kita Tuminah ketakutan setengah mati Aku tidak tahu bu jawab Aki Jarod ketika membuka bajunya dia tiba-tiba ingat pada dua keping perak yang didapat dari Tuminah palsu Dua keping perak itu dikeluarkannya dari kantong celana Alangkah terkejutnya lelaki ini ketika mendapatkan dua keping perak telah berubah jadi batu Aku tak percaya seru Aki Jarod sambil menggaruk yang membuat dua benjolan di tubuhnya pecah Melihat apa yang terjadi Tuminah keluarkan pula kepingan perak yang disimpannya di balik stagen Ternyata kepingan perak ini pun sudah berubah menjadi batu Pak nih, mungkin ini akibat karena kita melanggar apa yang dikatakan orang tinggi besar berjubah hitam itu Aduh pak nih, aku tak tahan rasanya mau leleh Tubuhku panas Gatal, Tuminah gulingkan diri di lantai Suaminya melakukan hal yang sama Karena tidak tahan oleh rasa panas dan gatal, kedua orang ini kemudian lari keluar rumah sambil menjerit-jerit Tetangga berdatangan Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Aki Jarod dan Tuminah sudah tergeletak tak bergerak di tanah Wajah dan tubuh mereka berselomotan darah dan nanah perjanjian telah dilanggar Keserakahan telah diubar hari ke-11 setelah kelahiran Cakra Mentari Sore itu ketika Tajir pulang dan ladang, Sulin memberitahu bahwa tali pusar putera mereka telah putus Malam barnya hujan turun lebat angin cukup kencang membuat udara terasa dingin Cakra Mentari tidurnya nyak dia pitayah dan ibunya Menjelang tengah malam, ketika hujan mulai reda, di halaman samping rumah Tajir berkelebat satu bayangan hitam Orang ini bertubuh tinggi besar, mendekam di balik pohon Tangan dilipat di atas dada, sepasang mata menatap mengawasi rumah kayu di hadapannya Memperhatikan mulai dari atap bangunan sampai ke dinding sebelah bawah yang bersentuhan dengan tanah Lalu dia sapukan pandangan ke langit lepas Telinga dipasang tajam-tajam Setelah yakin segala sesuatunya berada dalam keadaan aman, orang ini yang bukan lain adalah De'awana Kon pejamkan mata, pusatkan pikiran Di pelupuk matanya terbayang kawah gunung beromol STT, SSTT, STTT tiba-tiba di langit kelem berkiblat tiga kali cahaya terang De'awana Kon buka kedua matanya Titisan datang, hidungnya mencium bau harum bunga Di langit sebelah timur tampak puluhan bahkan mungkin ratusan bunga tanjung melayang memancarkan cahaya terang seperti kunang-kunang Di atas atap rumah kediaman tajur pambayan dan sulin, bunga tanjung berputar-putar membentuk lingkaran Lalu satu persatu bunga berkilau itu melesat menembus atap rumah, masuk ke dalam kamar di mana cakra mentari tertidur lelap bersama kedua orang tuanya Bunga tanjung secara aneh menyusup masuk ke dalam tubuh bayi lelaki ini Satu demi satu, sekuntum demi sekuntum tanpa si bayi terusik dari tidur nyenyaknya Saat halaneh itu berlangsung tiba-tiba dari arah barat ada satu cahaya merah berkelebat Sesaat kemudian seorang tinggi kurus mengenakan jubah merah bermantel merah, berkepala botak dan memiliki tanduk seperti culat badak muncul di tempat itu Dia langsung berdiri di atas atap bangunan Dua tangan dikembang lalu mantel merah dikebutkan Wuut sinar merah berkiblat Ratusan bunga tanjung yang melayang berputar di udara di atas atap bergoyang hebat Beberapa di antaranya terpental Sebagian luruh ke tanah sebagian bergabung lagi dengan bunga tanjung lainnya dan kembali melayang berputar Lalu seperti tadi melesat menembus atap Orang bertanduk di atas atap kembali hendak mengebutkan mantel merahnya Saat itu lawan akan telah melesat ke atas atap seraya membentak Rajip Kupal Jin pembawa bahala Siapa yang memerintahmu datang ke tanah Jawa ini Orang bermantel yang disebut dengan nama Rajip Kupal dan dicap sebagai jin pembawa bahala Keluarkan suara menggembor lalu menyeringai Lidah terjulur serta barisan gigi besar runcim berwarna merah seperti dilapisi lelahan darah Kau mengenali diriku itu sudah cukup Kau tak layak bertanya siapa yang memerintahkan aku datang ke sini Sebaliknya siapa yang mengutusmu hingga berani-beraninya berada di tempat ini Al kau rupanya sudah mendekam sejak lama Sengaja menghadangku lawan akan sunggingkan senyum mengejek Bangsa jin berada di bawah telapak kaki manusia jadi tidak pantas kau menanyai diriku Lekas menyikir dari tempat ini atau dengan izin para dewa Aku akan membenamkanmu ke dasar neraka K7 Rajip Kupal tertawa gelak-gelak Dengan suara lantang dia membentak Diawanakan Kau lah yang harus segera angkat kaki dan sini Atau kulumat tubuhmu sekarang juga 7 MAHLU Kajin Rajip Kupal pegang tanduk di kepalanya Dengan tangan kiri lalu mulut keluarkan suara menggembor Saat itu juga asap merah mengepul dari batok kepala yang botak pelontos dan tubuhnya berubah besar serta tinggi 3 kali sebelumnya Dua tangan menjulai sampai menyentuh tanah Dua tangan ini tiba-tiba berkelebat ke leher dewanakan Siap mencekik dan mematah hancur leher itu dewanakan cepat jentikan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya hingga mengeluarkan suara berkelik Saat itu pula tubuhnya berubah besar dan tinggi, jauh lebih tinggi dari sosok Rajip Kupal Kepala menembus awan gelap Sekail dewanakan menggerakkan dua tangan menangkis serangan lawan Benturan keras dua pasang lengan membuat Rajip Kupal terhuyung-huyung Selagi MAHLU Kajin ini berusaha mengimbangi diri tendangan kaki kanan dewanakan bersarang di perutnya Rajip Kupal meraung setinggi langit tubuh terpental belasan tombak Perut pecah Isi perut berkelojotan keluar, menjela di tanah Jahanam dewanakan Terima pembalasanku teriak jin pembawa bahala Rajip Kupal Tangan kanannya bergerak Selarik sinar merah menyambar luar biasa cepat ke arah langit Cahaya dewa langit ketujuh teriak dewanakan kaget bukan main Jin pembawa bahala Bagaimana kau bisa menguasai ilmu itu? Kau mencuri dari Sambil berteriak dewanakan cepat menghindar selamatkan kepalanya dari serangan lawan Namun terlambat gerakannya menjadi lamban karena ada getaran di kaki yang berasal dari hawa aneh yang disebar Rajip Kupal Sesaat kemudian terdengar jeritan dewanakan Dia tak sempat mengelak Metu kanannya kena dihantam sinar merah hingga hancur dan meninggalkan lobang besar dikucuri darah Dewanakan totok pelipisnya kiri kanan lalu susutkan tubuh kembali melompat turun ke tanah Dua tangan di pentang siap menghantam dengan sepasang pukulan sakti tapi Rajip Kupal tak ada lagi Yang tinggal hanya isi perutnya yang tergeletak di tanah berbusayan bergerak-gerak mengerikan Di atas atap perumah kediaman tajur dan sulin ratusan bunga tanjung masih melayang berputar-putar Seperti tadi kembali melesat masuk ke dalam rumah terus menyusup ke dalam tubuh cakra mentari Di bawah pohon besar Dewanakan rangkapkan dua tangan di depan dada Metu setengah terpejam dan perlahan-lahan mulutnya berucap Makhluk penitisan, datanglah Para dewa telah memberkatimu untuk masuk ke dalam tubuh bayi bernama cakra mentari Namanya cakra mentari Cakra mentari, baru saja dewanakan selesai berucap dalam hati begitu rupa Tiba-tiba langit menghitam membuat keadaan gelap luar biasa Angin berhenti bertiup Kesunyian mencengkam seluruh kawasan Di dalam kegelapan, dari arah timur tampak seberkas cahaya melayang ke biru-biruan Sampai di atas atap perumah kelihatan cahaya itu ternyata keluar dari satu sosok mahluk Berujud manusia mengenakan pakaian serbah hitam Dewanakan letakkan dua telapak tangan di atas dada lalu membungkuk dalam-dalam Dia baru mengangkat kepala dan luruskan tubuh setelah mahluk di atas atap perlahan-lahan melayang ke bawah Menembus atap perumah dan lenyap dari pemandangan Di dalam rumah semua keributan yang terjadi di luar membuat tajur dan istrinya terbangun Anehnya sang bayi terus saja tertidur lelap begitu membuka matu kedua Suami istri itu sama-sama terkejut melihat ada benda-benda kecil putih kekuningan melayang dari atas langit-langit kamar Masuk dan lenyap ke dalam tubuh bayi mereka Udara di dalam kamar berbau bunga harum wangi Sulin terpeki ketakutan Dia dan suaminya berusaha melindungi bayi mereka dari benda-benda yang masuk ke dalam tubuh Namun dua-duanya sama-sama tidak bisa bergerak Yang bisa mereka perbuat hanyalah menyaksikan apa yang terjadi dengan metel Terbeliak penuh takut cukup lama hal itu berlangsung Ketika tak ada lagi benda yang melayang masuk ke tubuh cakra mentari Tiba-tiba dari atas langit-langit kamar melayang turun satu sosok yang dibungkus cahaya aneh terang ke biru-biruan Hingga tajur dan sulin dapat melihat jelas wajah dan pakaiannya Makhluk ini adalah seorang pemuda berambut hitam sebahu Mengenakan pakaian hitam berbunga-bunga Wajahnya tampan, memelihara kumis kecil, janggut dan cambang bau tipis rapi Makhluk ini bukan lain adalah perujudan gaib sumamahendra yang hidup ratusan tahun silam di masa berdirinya kerajaan Singosari Seperti yang pemah diucapkan sumamahendra pada pamannya darmasuara di kawah gunung Bromo Malam itu roh sumamahendra tengah melakukan penitisan Masuk ke dalam bayi cakra mentari, putra tajur pambayan dan sulin Sementara sosok gaib sumamahendra perlahan-lahan melayang turun siap untuk memasuki tubuh cakra mentari Di luar rumah busayan isi perut Jin Rajip Kupal bergulung ke udara, mengepulkan asap hitam Dan balik asap itu kemudian menyembul sosok sang Jin Dao Wana Khan yang menyaksikan kejadian itu terkejut sekali Tidak menyangka kalau dari sisa-sisa isi perutnya Jin Pembawa Bahala bisa muncul memperlihatkan diri kembali Pasti dia hendak menghadang dan menghancurkan roh penitis Aku harus menyingkirkan makhluk ini untuk selama-lamanya sosok Dao Wana Khan naik ke udara setengah jengkal hingga dua kakinya tidak lak menginjak tanah dua tangan dipukulkan ke depan Dua larik sinar biru menyembur lalu bergulung membentuk api biru Rajip Kupal berteriak marah Tangan kiri melepas pukulan menangkis yang mengeluarkan cahaya hitam Tangan kanan mengebut mantel membersitkan cahaya merah Asalmu dari alam roh mekarenanya kau harus kembali ke alam roh Kau tidak akan keluar lagi ke alam manusia untuk selama-lamanya teriak Dao Wana Khan Mus api biru menyambar membakar Rajip Kupal Dia berusaha memadamkan api yang membuntalnya dengan berbagai kerun namun sia-sia Dalam keadaan terbakar sosoknya melesat ke langit diringi raung panjang menggidikan Di dalam kamar tajur dan sulim berpekikan ketika melihat bagaimana sosok pemuda aneh yang melayang dari atas langit-langit kamar berubah seperti selendang bercahaya kebiruan lalu perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh bayi mereka Makhluk jahat Tidak teriak tajur Jangan pekek sulim Bersamaan dengan lenyapnya cahaya biru masuk ke dalam tubuh cakra mentari Tajur dan sulim mendadak son tak mampu menggerakkan badan Sulim cepat menggendong bayinya yang saat itu telah terjaga dan menangis keras tubuh sang bayi terasa hangat dan keningnya penuh keringat Tajur seka keringat di kening puteranya lalu berkata pada istrinya Sulim kau tunggu disini Tadi aku mendengar suara ribut di luar rumah Aku mau memeriksa Pasti ada hubungannya dengan peristiwa aneh yang terjadi dengan anak kita Aku takut mas Hati-hati jangan lama-lama Sebelum keluar tajur pambayan mengambil sebilah golok yang tersisip di dinding dekat tempat tidur Tajur keluar dari kamar langsung membuka pintu depan Kegelapan, kesunyian dan hawa dingin menerpa lelaki muda ini Tiba-tiba entah dari mana munculnya tahu-tahu di hadapannya telah berdiri seorang lelaki tinggi besar Berjubah dan bersorban hitam Bercambang bau berjangut dan berkumis hitam berkilat Yang membuat tajur tersurut gemetar dan hendak berteriak adalah ketika dia melihat metu kanan orang itu yang hanya merupakan rongga besar Dipenuhi cucuran darah Tajur langsung lunglai Tangan kanan yang memegang golok tidak berdanya seolah lumpuh Hantu Tolong orang di hadapan tajur cepat menutup mulut lelaki itu Tajur pambayan Dengar baik-baik namaku da'wanakan aku bukan hantu Aku tidak akan menyakitimu Aku hanya ingin menyerahkan sesuatu padamu Dari balik jubah hitam besar orang ini keluarkan kantong kain Di dalam kantong ini ada sebuah kitab Kitab Jagad Pusaka Dewa Di dalam kantong juga ada seperangkat pakaian hitam dan ikat kepala kain merah Jika putramu telah berusia 24 tahun berikan kitab ini padanya Suruh dia membaca dan mempelajari isinya Kitab ini berisi ilmu dasyat yang tidak sembarang orang mampu memilikinya Putramu dengan mudah bisa menguasai ilmu yang tersimpan dalam kitab Karena dia barusan telah ketitisan seorang sakti mandraguna bernama Sumamahendra Yang hidup di masa berdirinya kerajaan Singosari ratusan tahun silam Serahkan juga seperangkat pakaian ini pada putramu Dia harus mengenakan pakaian ini Selanjutnya ada petunjuk yang bisa diikutinya Tertulis di dalam kitab Simpan kitab ini baik-baik Jangan sekali-kali sampai ada satu orang pun mengetahui Kalau kau memiliki kitab jagad pusaka dewa ini Termasuk istrimu Putramu kelak akan menjadi seorang sakti mandraguna Yang akan sangat berguna bagi rakyat banyak dan kerajaan Dalam takutnya tajur tidak menyambut kantong kain yang diserahkan dewanakan Tak mau menunggu dewanakan letakkan kantong kain di tanah di depan kaki tajur Lalu sekali berkelebat orang tinggi besar ini lenyap dari pandangan matlah tajur Untuk beberapa lamanya tajur pambayan masih tegak tak beranjak dari tempatnya Dia baru sadar ketika istrinya memanggil berulang kali Tajur bingung Dia hendak masuk ke dalam tapi ingat dan melihat pada kantong kain di depan kakinya Dia membungkuk mengambil kantong namun tak berani membawa masuk ke dalam rumah Kantong itu kemudian dimasukkannya di bawah atap rumah Hanya sesaat setelah tajur masuk ke dalam Di langit di arah tadi lenyapnya jin pembawa bala Rajip Kupal Tiba-tiba kelihatan cahaya biru Cahaya biru ini adalah api yang membuntal satu sosok Yang bukan lain adalah jin Rajip Kupal Yang dalam keadaan sakarat masih bisa turun kembali ke arah rumah tajur Di tangan kiri dia membawa sebuah kitab Dengan gerakan cepat dia mengambil kantong kain yang disusupkan tajur di bawah atap Kitab Jagad Pusaka Dewa diambil dan ditukar dengan kitab yang di bawahnya Rajip Kupal kemudian melesat kembali ke langit membawa kitab Jagad Pusaka Kitab ini kemudian ikut terbakar dan musnah bersama sosok Rajip Kupal 24 tahun setelah terjadinya peristiwa hebat yang dialami oleh tajur pambayan bersama istrinya ditumpang Hari itu tajur bangun pagi-pagi sekali Dia bermaksud hendak menemui dan bicara dengan puteranya Cakra Mentari yang kini telah berusia 24 tahun Setelah sekian tahun berlalu ternyata kedua suami istri itu hanya dikalunia seorang anak Yaitu Cakra Mentari yang kini telah menjadi seorang pemuda remaja Maksud Seng Ayah menemui Cakra ada hubungannya dengan bungkusan berisi kitab dan pakaian yang pernah diterimanya dari dawanakan Sejak kantong disembunyikannya di bawah atap rumah Tajur tidak pernah menyentuh benda itu Apalagi memeriksa isinya apa benar ada kitab serta seperangkat pakaian Dia merasa takut kalau-kalau saat memeriksa mahluk bermata satu menyeramkan itu BBA tiba muncul di hadapannya Selain itu sesuai ucapan orang Dia tidak ingin istrinya mengetahui kantong kain itu namun pagi itu dia tidak melihat putranya Menurut istrinya Cakra pergi ke kota raja malam tadi Kalau ke kota raja biasanya dia selalu menginap di rumah salah seorang sahabatnya Kalau tahu dia pergi ke kota raja dan menginap di sana seharusnya aku menjaga Ada hal penting yang hendak aku bicarakan dengan dia pagi ini Berkata Tajur Mengenai jabatan yang ditawarkan patih kerajaan padanya tanya Seng Istri Tajur menggeleng Cakra sudah memberi tahu dia tidak menginginkan jabatan sebagai perwira kerajaan itu Anak itu aneh Katanya dia tidak tahu kalau punya ilmu kepandayan silat serta kesaktian Tapi utusan patih kerajaan Kiedemangsur tak pernah bicara padaku kalau Cakra punya ilmu hebat luar biasa Dibanding dengan ilmu yang dimiliki patih kerajaan, ilmu Seng Patih ketinggalan jauh Selain itu aku banyak mendengar kabar kalau Cakra sering membasmi orang-orang jahat termasuk orang-orang yang jadi musuh kerajaan Belum lama ini kabarnya dia pernah menangkap seorang tokoh silat istana yang punya niat hendak membunuh Sri Baginda Sri Baginda berulang kali mengirim orang meminta Cakra menemuinya Namun anak itu selalu menghindar Selain itu aku dengar dia juga menjadi pembicaraan belasan gadis cantik Banyak yang jatuh hati padanya Tapi anak itu lebih suka berkumpul dengan teman-teman lelaki sebayanya daripada memperhatikan gadis-gadis cantik itu Tajur pambayan yang sudah mulai putih rambutnya melangkah ke sumur untuk menimba air Pada saat itulah tiba-tiba serombongan penunggang kudat terdiri dari enam orang memasuki halaman depan Lima orang langsung berlompatan Masing-masing membeka golok besar di pinggang Dari pakaian serta tampang kelima orang itu yang kesemuanya ditutupi cambang bauk, kumis serta janggut lebat Tak terurus Tajur pambayan segera maklum kalau mereka bukan orang baik-baik Ketika melihat kalung tengkorak kecil berwarna merah terbuat dari kayu yang tergantung di leher kelima orang itu Tajur mendadak menjadi dingin tengkutnya Lima tengkorak darah, ucap Tajur dalam hati Pada masa itu siapa yang tidak pernah mendengar tentang kelompok lima penjahat yang menamakan diri lima tengkorak darah Selama bertahun-tahun mereka malang melintang melakukan kejahatan, merampok dan menjarah harta benda rakyat menculik anak gadis atau istri orang Dalam melakukan kejahatan mereka selalu bertindak cepat, muncul dan menghilang Kabarnya mereka punya banyak tempat persembunyian Kerajaan telah berulang kali mengirimkan pasukan untuk menghancurkan lima tengkorak darah Namun selalu mengalami kegagalan Konon ada orang-orang tertentu yang punya jabatan tinggi di kerajaan melindungi para penjahat ini Untuk itu orang-orang tersebut menerima sejumlah upeti yang membuat mereka menjadi kaya raya Sementara rakyat banyak menderita dan dilanda ketakutan Selain itu diketahui pula di samping mereka berlima yang menamakan diri lima tengkorak darah Juga memiliki banyak anak buah dan kaki tangan yang bertebaran di wilayah timur terutama sekitar pegunungan Tengger dan pegunungan Semeru Orang ke-enam, satu-satunya yang tidak turun dan tetap duduk di punggung kuda adalah seorang kakek berjubah biru Seperti pakaiannya rambut, kumis dan janggut lebatnya juga berwarna biru Walau sikapnya tenang-tenang saja namun pandangan sepasang matanya tampak dingin Kakek ini bernama Janger Sawung namun lebih dikenal dengan julukan si tangan geledek Julukan ini didapatnya karena dia memiliki ilmu kesaktian di tangan kanan yang sanggup menghancurkan benda sekeras apapun setiap kali tangan itu memukul akan terdengar suara berdentum seperti guntur menggelegar Meski diketahui Janger Sawung sering berhubungan dengan kelompok penjahat lima tengkorak darah, namun pihak kerajaan sepertinya belum mampu untuk turun tangan menangkapnya Dikabarkan pula bahwa Janger Sawung punya banyak kerabat di kalangan tokoh mba persilatan, termasuk yang menjadi pembantu di istana di kota raja Ada apa manusia-manusia jahat yang datang ke sini pikir tanjur? Dia tidak mengenali siapa adanya kakek jubah biru Tajur cepat-cepat hendak masuk ke dalam ruang lewat pintu belakang untuk memberitahu istrinya agar jangan keluar Namun salah seorang dari lima orang itu yang bertubuh tinggi besar, bermata belok merah laksana di kobari api dan ada cacat bekas luka di kening berteriak Agaknya dia adalah pimpinan dari lima tengkorak darah Anak buahnya memanggilnya dengan nama Kunto Api Manusia itu pasti bapaknya Seret dia kemari salah seorang dari empat anak buah Kunto Api melompat ke hadapan tajur pambayan Orang ini lebih dulu hantamkan satu jotosan ke muka tajur hingga lelaki ini jatuh tertelentang Matanya yang kena dihajar serta merta lebam bengkak dan merah Rambutnya di jembak lalu diseret ke hadapan si berwok tinggi besar Kunto Api Pimpinan lima tengkorak darah ini letakkan tangan kiri di gagang golok lalu kaki kanannya berkelebat menendang dada tajur pambayan hingga orang ini mengeluh kesakitan Apa salahku? Mengapa dia ambentak si tinggi besar? Kami mencari anakmu cakra mentari Ada di mana dia anakku? Mengapa anakku? Aku tidak tahu dia berada di mana Setan pendusta Hanya orang tua gila yang tak tahu di mana tekaknya berada duk delapan untuk kedua kalinya kaki kanan Kunto Api bersarang di tubuh tajur pambayan Kali ini menghantam perut tajur terguling, menjerit namun tercekik karena secara berbarengan dan muntahkan darah segar Saat itu suling keluar dari dalam rumah Perempuan ini memekik keras ketika melihat suaminya terkapar meliuk di tanah, mulut bercelembong darah, metu kiri bengkak, suling menghambur menghampiri tajur lalu jatuhkan diri memeluk suaminya Apa salah suamiku? Mengapa kalian menyiksanya? teriak suling Suamimu tidak bersalah Anakmu yang berlagak jago tapi kurang ajar Mungkin bapaknya tidak meneruk jadi pantas kalau bapaknya diberi hajaran salah seorang anggota lima tengkorak darah menjawab Sementara Kunto Api saat itu tegak sambil usap-usap dagu yang ditumbuhi janggut matanya menatap ke arah suling Walau berumur 40 tahun lebih namun suling masih memiliki kecantikan alami dan tubuh yang sintal Hal inilah yang menarik perhatian Kunto Api Apalagi ketika perempuan itu membungkuk Kunto Api sempat melihat buah dadanya yang putih membuyut besar di balik kebaya Serta betis bagus yang tersingkap dari balik kain panjang Membuat kepala penjahat ini tersengat nafsu bejatnya Kunto, kami akan menggeledah rumahnya Bisa saja pemuda keparat itu sembunyi di dalam sana Seorang anak buah Kunto Api bernama Jomblang berkata Kepala penjahat yang sudah dipagut nafsu masum itu dan cepat-cepat mau memboyong suling menjawab Tidak perlu Bapaknya tadi sudah berkata tidak tahu anaknya ada di mana Kalau dia berdosa akan tahu rasa sendiri Jomblang, bawa perempuan itu sebagai jaminan Kita tunggu di air terjun cemuruh FGO Jika sampai besok pagi anaknya tidak menyerahkan diri perempuan ini Akan jadi imbalan penghibur bagi kita semua penjahat bernama Jomblang Maklum apa arti ucapan pimpinannya Kunto Api tidak akan menunggu sampai esok pagi Begitu sampai di air terjun cemuruh Ijo pasti akan langsung menggagai perempuan itu Jomblang segera menarik suling yang tengah memeluki suaminya Karena meronta memberikan perlawanan Jomblang jadi tidak sabaran lalu menotok perempuan itu Dalam keadaan tak bisa bergerak suling digeletakan di atas punggung kuda Perempuan ini berteriak tiada henti hingga suaranya menjadi serak Tajur pambayan dalam menahan sakit coba berdiri dan berusaha menolong istrinya Namun Kunto Api lagi-lagi menendannya hingga dia jatuh terjengkang Tajur berusaha bangun tapi roboh kembali Lelaki malang ini hanya bisa kumpulkan tenaga dan berteriak Jangan bawa istriku Apa salah anakku Apa yang telah dilakukannya hingga kalian berbuat sekejam ini Jika anakku memang salah aku saja yang kalian bawa Lepaskan istriku Turunkan dia dari kuda itu Kunto Api menyeringai sambil salah satu kaki menginjak kepala tajur Dia berkata Malam tadi cakra anakmu membunuh empat orang anak buahku di hutan klingkit Dia juga membawa kabur harta rampasan Habis berkata begitu Kunto Api melompat ke atas punggung kuda Empat anak buahnya mengikuti sementara janger sawung aliasi tangan geledek senyum-senyum Dia mendekati Kunto Api lalu berkata Perempuan itu cocok dengan seleraku Kali ini aku minta bagian paling dulu Kunto Api balas menyeringai Nanti kita atur di cemara ijo Jawabnya janger sawung tidak percaya ucapan kamratnya itu Yang sudah-sudah dia selalu ke bagian nomor dua setelah Kunto Api Saat itu dia berpikir-pikir bagaimana caranya menipu Kunto Api memboyong dan mendapatkan sulin lebih dulu Kunto Api memberi tanda Semua orang mengebrak kuda Janger sawung lebih dulu Disusul Kunto Api Lalu tiga anggota lima tengkorak darah dan terakhir sekali jomblang yang membawa sulin Tolong! Kembalikan istriku teriak Tajur Pambayan Dia berusaha mengejar namun jatuh tersungkur di tanah Belum sempat semua orang jahat itu keluar dari halaman rumah kediaman Tajur Pambayan Tiba-tiba di sebelah belakang terdengar ringkikan keras sekali Orang-orang hentikan kuda masing-masing dan menoleh ke belakang Semua tercekat kaget menyaksikan pemandangan mengerikan yang terpentang di depan mat mereka Jomblang yang tadi berkuda membawa sulin kini mengapung di udara di bawah sebuah pohon besar yang tumbuh dekat pintu halaman Tubuhnya terombang ambing setengah berputar Seutas tali mencirat leher, membuat sepasang matanya terbeliak dan lidah terjulur Ujung lain dari tali yang mencirat jomblang terikat di salah satu dahan pohon besar Mengerikan luar biasa Siapa yang telah mencirat menggantung jomblang begitu ruah Sementara di atas pohon besar tidak terlihat seorang pun mendekam di sana Kuda yang tadi ditunggangi jomblang masih meringkik beberapa kain lalu diam tak bergerak Hanya mengibas-ngibaskan ekornya seolah tak ingin menjatuhkan sulin dari punggungnya yang bisa mencelakai perempuan yang berada dalam keadaan tertotok itu Bangsat Jahanam siapa yang punya pekerjaan gila ini teriak kunto api marah sekail Jangan sembunyil cepat Unjukkan tampang janger sawung berkata setengah berbisik Hati-hati kunto Agaknya kita berurusan dengan orang berkepandaian tinggi Tidak sembarang orang bisa mencirat dan menggantung anak buahmu seperti itu Siapapun adanya manusia keparah itu akan kublah kepalanya sahut kunto api lalu cabut golok besar di pinggang Tiga anak buahnya segera mengikuti mencabut senjata masing-masing Janger sawung usap-usap tangan kanannya yang punya kemampuan mengeluarkan pukulan maut tangan geledek Sampai saat itu tidak seorang pun di antara mereka terpikir untuk melepaskan jomblang dari jiratan tali yang menggantung leharnya Tangan geledek aku akan memaksa bangsat yang menggantung jomblang keluar dari persembunyiannya Kau cepat tinggalkan tempat celaka ini Bawa perempuan di atas kuda itu Tunggu aku di air terjun cemuro hijau Sebenarnya ini kesempatan baik bagi si kakek untuk memboyong sulim Namun dia ingin sekali melihat sendiri siapa adanya orang yang telah menggantung jomblang begitu rupa Dia punya dugaan bahwa yang melakukan adalah cakra mentari, putra tajur pambayan Dia sendiri belum pernah melihat pemuda itu Dia hanya mendengar cerita bahwa pemuda itu memiliki ilmu selat serta kesaktian tinggi sampai sehebat itukah kepandainya Jika cakra mentari berhadapan melawan kunto api maka ini merupakan pertarungan hebat yang patut disaksikan Janger sawung lalu berkata, kunto api aku tidak menganggap penteng ilmu kepandainmu Tapi seperti aku bilang tadi kita berhadapan dengan orang berilmu tinggi Aku sendiri ingin melihat tampang orang itu Aku punya dugaan dia adalah orang yang kita cari Pemuda bernama cakra mentari, anak tajur pambayan kunto api tidak perdulikan ucapan orang Dia memandang ke berbagai jurusan, memperhatikan pohon besar Tetap saja dia tidak melihat orang yang dicarinya Dalam gelegak amarah melihat kematian anak buahnya Dia melompat ke tempat tajur pambayan tergeletak dengan tangan kiri Dia menjambak rambut tajur lalu disentahkan ke atas hingga orang itu tertedak Golok di tangan kanan dimelintangkan ditekankan ke leher tajur lalu dia berteriak Cakra mentari Aku tahu kau ada di tempat ini Jika kau tidak segera unjukkan diri akan kugorok batang leher bapakmu Aku tak ada jawaban, tak ada gerakan Sepasang mati merah kunto api, juga matle, tiga anak buahnya serta janger sawung memandang berputar Tidak satu orang pun kelihatan Manusia keparat Jangan kira aku mengancam kosong Lihat kunto api gerakan tangannya yang memegang golok Kulit leher tajur pambayan tersayat lelaki ini menjerit Darah mengucur dari goresan luka Pada saat itulah tubuh jomblang yang masih tergantung melayang-layang di udara Tiba-tiba laksana ditiup angin dasyat melesat ke arah tajur dan kunto api yang ada di belakangnya Kedua orang itu sama-sama terjengkang jatuh saling tindih, tajur di sebelah atas Marah dan kalap kunto api memiting leher lalu bacokan golok besar ke kepala tajur Sulin yang kali ini bisa menyaksikan kejadian itu dari atas kuda menjerit keras Jangan bunuh suamiku hanya sekejapan lagi kepala tajur pambayan akan terbelah Tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat satu tendangan keras menghajar lengan yang memegang golok Kraak jeritan setinggi langit keluar dari mulut kunto api Kepala penjahat ini berguling di tanah lalu bangun Berdiri terbungkuk-bungkuk sambil pegangi lengan kanannya yang remuk Di hadapannya berdiri seorang pemuda berwajah cakap mengenakan pakaian dan destar putih Bibir dihias kumis tipis, tipi tertutup berwok rapi dan dagu berjenggot pendek Cakra anakku seru tajur pambayan Lekas pergi dari sini Orang-orang ini hendak membunuhmu tajur tekap lehernya yang berdarah Pemuda di hadapan kunto api gembungkan rahang Pelipis bergerak-gerak Kau mencari diriku mengapa mencelakai ayah dan ibuku dalam marahnya si pemuda masih bisa unjukkan sikap tenang Kau, kau cakra mentari tanya kunto api terputus-putus karena menahan sakit Apa maumu balik bertanya si pemuda yang memang adalah cakra mentari, putra tajur pambayan dan sulim Cakra Lekas pergi dari sini tajur pambayan kembali berteriak Ayah, tidak usah khawatir, jawab cakra mentari Pemuda ini melirik ke arah ibunya yang masih tertelungkup di punggung kuda Untuk sementara ibunya cukup aman namun dia harus cepat menolong karena keadaan bisa mendadak berubah Cakra mentari berpaling pada kunto api Aku tadi bertanya, apa maumu? Apa pasal kau menyiksa ayahku dan mau menculik ibuku? Ayo bicara pemuda keparat Malam tadi kau membunuh empat anak buahku di hutan Kelingkot Kau juga menjarah barang rampasan, lalu tanya si pemuda sambil berkacak pinggang Saat itu rasa sakit hancurnya lengan mencucuk sampai ke dada Kunto api berteriak Jahanam, kenapa kalian diam saja bunuh pemuda keparat ini kepala penjahat itu marah sekali Karena sampai saat itu tiga orang anak buahnya masih tetap duduk di atas kuda masing-masing Termasuk janger sawung alias sitapak geledek Keempat orang ini seolah terpana melihat apa yang terjadi Mereka tidak bisa percaya pimpinan mereka yang berkepandayan tinggi bisa dihajar di pecundangi begitu rupa hanya dalam satu kali gebrakan saja Tidak heran kalau keempat teman mereka malam tadi menemui ajal di tangan pemuda ini Mendengar teriakan kunto api dua anak buahnya segera menghunus golok dan melompat dari punggung kuda Menghambur ke arah cakra Penjahat yang ketiga mengebrak kudanya Binatang ini dipacu lurus-lurus untuk ditabrakan pada pemuda berpakaian putih Tenang saja tapi dalam ketenangan mampu membuat gerakan secepat kilat kuda dan penunggangnya lewat cakra sudah berada di samping Tangan kirinya melesat ke depan menyambar tangan kiri penjahat tidak disentak pun penjahat itu akan terlempar ke udara Apalagi cakra mentari menyentakan tangan itu tak ampun si penjahat melesat tinggi di udara Dia coba kerahkan ilmu meringankan tubuh agar bisa jatuh di atas dua kaki Namun dari tempatnya berdiri cakra angkat tangan kanan Tangan diputar lalu ditopukan ke tanah Di depan sana tubuh penjahat yang melayang ikut berputar lalu beraku sesuai gerakan tangan cakra orang ini jatuh ke bawah Kepala menghantam tanah lebih dulu hingga rengkahi meskipun berada dalam ketakutan namun tajur pambayan tak habis heran menyaksikan apa yang terjadi Dari mana putranya itu memiliki ilmu silat hebat Dengan siapa dia berguru? Sementara itu dua orang anggota lima tengkorak darah yang bersenjatakan golok walau tercekat melihat kematian sahabat mereka keduanya terus menyerang Dua golok besar berkelebat dari kiri dan kanan sama-sama mengarah bagian atas tubuh cakra mentari Tolongnya kalian Mengapa saling bunuh teman sendiri cakra mentari berseru sambil kaki bergerak mudur satu langkah Tubuh derundukan sedikit dan bersamaan dengan itu dua tangan melesat ke atas Dua anggota lima tengkorak darah berteriak kaget ketika tangan kanan mereka dicekal lawan Lalu kedua tangan itu disentakan ke samping Akibatnya golok penjahat yang neru sebeiah kanan membabat ke arah temannya disebetah kiri sedang golok penjahat yang disamping kiri meneru ke arah temannya yang berada disebelah kanan Kedua orang ini kemudian sama-sama keluarkan jerit kematian Yang satu nyaris putus lehernya, yang satu lagi hampir terbelah kepalanya Keduanya ambruk ke tanah bermandikan darah Melihat apa yang terjadi kunto ap yang dalam keadaan remuk lengan kanannya Tidak menunggu lebih lama gerakan tangan kiri untuk mengeluarkan sesuatu dari balik pinggang Benda ini ternyata adalah sebilah keris berluk lima, berwarna hitam legam Sarung keris masih terselit di pinggang Keris ratu demit seru cakra mentari yang rupanya mengenali senjata itu Haha, keris curian dipakai untuk kejahatan rupanya si pemuda tahu pula riwayat senjata itu Memang benar, keris ratu demit yang tergenggam di tangan kiri kunto api adalah senjata curian Beberapa waktu lalu kunto api dan anak buahnya menjebol dan menyusup satu ruangan rahasia di keraton Selain menjarah barang-barang pusaka berupa perhiasan dia juga berhasil mengambil senjata sakti mandraguna berupa sebilah keris bernama keris ratu demit Pihak kerajaan beberapa kali mengirim pasukan ke tempat-tempat yang diketahui menjadi sarang lima tengkorak darah Namun mereka selalu terkecoh dan tak berhasil menemui para penjahat Selain itu keadaan negeri yang selalu kacau akibat dendam di tahta kerajaan yang tak kunjung henti Membuat mereka yang berkuasa seperti tidak terlalu memusatkan perhatian untuk mendapatkan harta serta benda pusaka yang dijarah Termasuk keris ratu demit yang kini berada di tangan kunto api Bagus sih kau mengenali senjata ini Berarti kau sadar ajamu sudah di depan matungut keris ratu demit berkiblat Buntalan sinar hitam menyambar, menutup pandangan disertai suara petokikan aneh, suara perempuan Cakra mentari cepat bersurut mundur sambil dorongkan telapak tangan kirinya Sinar hitam berhasil dibuyarkan namun buyaran sinar kemudian membentuk larikan-larikan sinar baru banyak sekali Hingga saat itu juga cakra mentari berada dalam gulungan sinar Ini sangat berbahaya karena dia tidak mampu melihat di arah mana beradanya keris ratu demit Berat sembilan dada kanan baju putih cakra mentari rewek besar Untung tadi dia sempat bergerak mundur hingga hanya pakaiannya yang terkena sambaran ujung keris Kalau tidak walau tubuhnya hanya tergores pasti akan membawa celaka besar karena keris ratu demit mengandung racun jahat sangat mematikan Kunto api yang berhasil merobek pakaian lawan kini jadi lebih bersemangat Dia yakin dalam 2-3 jurus di depan dia pasti akan dapat melukai dan membunuh pemuda itu Sakit tangan kanannya yang remuk seperti tidak dirasakan Sambil mengeluarkan bentakan-bentakan garang tangan kiri yang memegang keris lancarkan serangan berantai Senjata sakti itu diputar, ditusukan dan dibabatkan demikian rupa hingga larikan sinar hitam Laksana topan prahara menerpa cakra mentari membuat pemuda ini kelagapan Merasa terdesak cakra mentari angkat 2 tangan ke udara mulut menghembus Serangkum angin dasyat menyembur ketika larikan sinar hitam terkuak dan dia dapat melihat jelas senjata di tangan lawan Cakra mentari pukulkan 2 tangan secara berbarengan ke arah tangan kiri Kunto api Dua larik cahaya biru menderu hawa luar biasa panas menderasa antro tempat hingga beberapa ekor kuda yang masih ada di situ meringki keras Lalu lari keluar halaman termasuk kuda di mana sulim tergeletak dan juga kuda yang ditunggangi Janger Sawung Tajur pambayan bergulingan di tanah, menjauh dan ajang pertarungan Janger Sawung usap wajahnya berulang kali Sejak tadi dia memperhatikan jalannya perkelahian nyaris tak berkesit Sebagai orang berpengalaman luas dalam rimba persilatan dia tidak mengenali jurus-jurus silat yang dimainkan cakra mentari Dia juga tidak tahu pukulan sakti apa yang barusan dilepas pemuda itu Usia begini muda Ilmu silat dan kesaktian luar biasa Murid siapa dia gerangan membatin Janger Sawung Desu-des keris ratu demit bergetar hebat pancarkan cahaya kuning ketika menangkis serangan dua larik sinar biru panas Sementara sinar hitam masih terus bergulung menelikung cakra mentari Taar, taar dua letusan keras menggelegar Kunto api menjerit Dia kalah kuat dalam tenaga dalam dan hawa sakti Tubuhnya mencelat dua tombak Keris ratu demit terlepas mental Tercampak di tanah namun masih memancarkan larikan sinar hitam Tangan kiri kunto api di lamun api berwarna biru Bersamaan dengan jeritannya tadi entah dari mana terdengar pula jeritan-jeritan aneh perempuan Membuat suasana jadi sangat menghidikan Larikan-larikan sinar hitam yang keluar dari keris ratu demit tiba-tiba lenyap Berubah menjadi sosok lima demit rak seksi bertelanjang gada Rambut hitam berkilat awut-awutan Metz mendelik merah diberi cilap piru di sekelilingnya Bibir tebal merah mencuatkan taring besar dan runcing Secarik cawat hitam hanya itu yang menutupi aurat mereka Payudara yang lebih besar dari buah kelapa bergoyang-goyang kian kemari Lima demit rak seksi ini sama-sama keluarkan jeritan keras Lalu sering tak menyerang cakra mentari Sepuluh tangan berkuku panjang hitam berkelebat Siap untuk membantai si pemuda cakra Lari teriak tajur pambayan Tapi pemuda itu mana mau lari Sambil melompat mundur dia lepaskan dua pukulan tangan kosong Lima makhluk denget perempuan yang kena dihantam Hanya bergoyang-goyang seperti asap tertiup angin lalu Sambil menjerit-jerit mereka kembali menyerbu Sadar kalau dia tidak mungkin menghadapi makhluk Jejadian itu dengan-dengan ilmu luar Atau cara keras cakra mentari kembali bersurut mundur beberapa langkah Dua kaki berjingkat tubuh terangkat ke atas Hingga tidak menjejak tanak Dua tangan diluruskan ke depan Telapak diusapkan satu sama lain Mulut merucap perlahan Ilmu gaib harus dihadapi dengan ilmu gaib Ilmu hitam harus dilawan dengan ilmu hitam Paman Sumamahendra Melalui rohmu kekuatan para dewa di atas Segalanya tiba-tiba di kejauhan Terdengar suara aneh seperti topan berhembus mendatangi Ranting petohonan bergoyang-goyang Daun-daun bergemerisik banyak yang luruh ke tanah Jangar sawung yang menyaksikan kejadian itu kerenyipkan kening menahan nafas Dari sela-sela dua telapak tangan cakra mentari mengepul keluar asap merah diserai menebarnya bau setanggi Lima derdemit perempuan yang hendak menyerbu si pemuda hentikan gerakan Mendongak ke langit begitu hidung mereka kemasukan asap berbau setanggi Kelimanya menjerit keras Mereka bergerak mundur dengan wajah ketakutan ketika kepulan asap merah yang keluar dari sela dua telapak tangan cakra mentari berubah membentuk sosok raksasa berambut dan berkulit merah Kumis, cambang bawuk dan janggut lebat hitam Sekujur tubuh mulai dari leher, dada, pinggang sampai ke kaki ditumbuhi bulu lebat warna kelabu Deretan gigi besar panjang berwarna merah mencuat keluar dari mulut sepasang metu keseluruhannya juga berwarna merah menatap mendelik garang ke arah lima derdemit perempuan Yang luar biasanya makhluk ini muncul dalam keadaan bugil telanjang bulat berdiri di depan cakra mentari Lima derdemit perempuan yang hendak membantai pemuda itu serta merta jatuhkan diri, berlutut di tanah Tampak sangat ketakutan dan berbarangan mereka sama-sama berkata Raja Demit ampuni kami mahluk telanjang yang dipanggil Raja Demit menyeringai Lalu keluarkan ucapan Jika kalian ingin menemui celaka, bersiaplah menerimanya saat ini juga Aku akan mengirim kalian ke alam get dan kalian akan mendekam di sana untuk selama-lamanya Tapi jika kalian inginkan kenikmatan, jangan ganggu cakra mentari Tanggalkan pakaian kalian ikut bersamaku Habis berkata begitu mahluk raksasa yang dipanggil Raja Demit melangkah tinggalkan tempat itu Lima derdemit perempuan meraung Mereka tanggalkan pakaian yang hanya berupa cawat hitam lalu mengejar Raja Demit Dua di antaranya melompat ke bahu kiri kanan Demit Raksasa Satu lagi sambil tertawa-tawa bergelantungan di leher, tubuh ditempelkan dan dua kaki disilang di punggung Raja Demit Di satu tempat enam mahluk alam get itu melesat ke udara dan lenyap dari pemandangan Melihat apa yang terjadi nyali kunto api si pemimpin lima tengkorak darah menjadi leleh Tidak tunggu lebih lama dia segera putar badan dan melompat ke punggung seekor kuda lalu menghambur-kabur dari tempat itu Manusia jahatlah kau mau lari kemana teriak cakra mentari Tubuhnya melesat ke udara Namun maksudnya mengejar kunto api terhenti ketika mendadak di samping kanan terdengar satu gelegar dasyat disertai berkiblatnya selarik sinar putih terang panas Menyambar ke arah cakra mentari Pukulan tangan geledek teriak cakra mentari sambil secepat kilat jatuhkan diri ke tanah Nguut sinar putih lewat satu jengkal di atas tubuh cakra mentari membuat punggung baju putihnya hangus dan tubuhnya panas laksana dipanggang Sinar putih itu kemudian melabrak rumah orang tuanya dan us Rumah kayu beratap ijuk itu langsung tenggelam dalam kobaran api Cakra mentari berteriak marah Dia melompat bangun dan melihat ada dua kuda kabur meninggalkan tempat itu Yang pertama ke arah barat ditunggangi kunto api Satunya menuju ke timur ditunggangi janger sawung aliasi tangan geledek yang sekaligus memboyong ibunya Tidak tunggu lebih lama cakra mentari melompat ke atas punggung seekor kuda lalu mengebrak binatang ini mengejar janger sawung Tajur pambayan tidak tinggal diam Walau sekujur tubuhnya terasa sakit lelaki ini mengambil keris ratu demit dan sarungnya yang tergeletak di tanah lalu naik ke atas seekor Kuda milik penjahat lainnya ikut mengejar janger sawung yang melarikan istrinya Cakra mentari kenal betul wilayah kediamannya Ketika melihat janger sawung lari ke arah timur dia segera mengambil jalan pintas Tak lama kemudian dia muncul di satu jalan mendaki Di balik serumpunan semak melukar pemuda ini berhenti Orang yang melarikan ibunya pasti melewati jalan ini Karena itu satu-satunya jalan ke arah timur Menunggu tidak terlalu lama Cakra mentari mendengar suara derap kaki kuda mendatangi Ketika kuda itu muncul ternyata tidak membawa penunggang Tidak ada janger sawung, juga tak ada ibunya Cakra mentari jengkel sekali karena kena ditipu orang Dia berlomba dengan waktu sebelum ibunya dia apa-apakan si kakek Tak lama kemudian tajur pambayan sampai pula di tempat itu Cakra menerangkan apa yang terjadi ayah tak usah khawatir Pulanglah Saya pasti bisa mengejar dan menangkap tua bangka jahat itu Tidak, aku ikut bersamamu sampai ibumu kita temukan Jawab seng ayah Aku mendengar para penjahat menyebut satu tempat rahasia di air terjun cemuruh ijo Kakek berjubah biru itu pasti membawa ibumu ke sana Cakra mentari menggeleng Tua bangka itu tidak akan berlaku sebodoh itu Kita akan menemukannya Pasti pemuda ini lalu angkat tangan kanannya ke udara Mulutnya berucap Jambul ireng Aku perlu bantuanmu saat itu juga di langit tampak melayang seekor burung Sambil menguik keras binatang ini menukik dan melesat turun lalu hingga di lengan kanan cakra mentari burung ini Ternyata seekor elang berbulu putih yang tidak biasanya memiliki jambul berwarna hitam Seorang tua berjubah biru menculik ibuku Tunjukkan aku di mana manusia jahat itu berada Elang putih berjambul hitam yang disebut jambul ireng menguik keras Rentangkan sayap lalu melesat ke atas Di udara burung ini berputar-putar beberapa kali lalu terbang rendah ke arah timur cakra mentari mengikuti dengan kuda yang ditunggangi Tajur pambayan terheran-heran melihat ilmu kepandayan puterannya banyak yang ingin ditanyanya Namun saat itu dia hanya bisa berdiam diri dan mengikuti seng anak Setelah kedua orang itu mengikuti beberapa lama jambul ireng tiba-tiba melayang turun hingga di satu cabang tohon jati Karena rapatnya pepohonan serta lebatnya semak belukar cakra mentari tidak mungkin mendekati deretan pohon jati dengan terus menunggang kuda Pemuda ini melompat turun lalu memberi tanda pada tajur pambayan agar seng ayah menunggu di tempat itu cakra kemudian menyusup cepat di kelebatan semak belukar Saat dia sampai di deretan pohon jati jambul ireng melayang ke bawah hingga diranting kering serumpunan semak belukar lalu terbang ke arah satu gundukan batu hitam yang menyerupai sebuah arca rusak berbentuk gajah berlutut Burung elang berjambul hitam ini mematuk-matuk arca itu berulang kali lalu terbang ke udara bertengger di cabang pohon Cakra mentari melangkah mendekati arca gajah duduk Dia memutari arca itu satu kali sambil menduga-duga Tiba-tiba diiringi teriakan keras pemuda ini lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Berak arca gajah hancur berkeping-keping Di bekas arca itu tadi berdiri kini terlihat satu lubang besar Di dalam lubang ada tangga batu berundak lima Di depan undakan terbawah kelihatan mulut sebuah lorong batu Pasti jahannam tua itu membawa ibuku ke lorong batu di bawah tanah ini tidak berpikir panjang lagi cakra mentari melompat ke dalam lubang Baru kakinya menginjak undakan tangga batu paling atas tiba-tiba dan dalam lorong menggelegar suara keras Lalu satu sinar putih menyilaukan dan menghampar hawa panas menderu ganas ke atas lubang Cakra mentari bertenak kaget Cepat pemuda ini membuang diri ke samping Walau dia berhasil menghindar namun tak urung bahu kirinya masih kena disapu hawa panas Untuk kedua kalinya baju putihnya hangus Kini di sisi kiri Sambaran angin panas juga membuat pemuda ini terjajar keras lalu jatuh punggung di tanah Tubuhnya sebelah kiri terasa seolah lumpuh Sebelum dia sempat bangkit satu kaki telah menginjak dadanya Satu tangan yang membekal pukulan sakti tangan geledek siap dihantamkan ke arahnya Tua bangka keparat Mana ibuku cakra mentari berteriak Jangersawung alias si tangan geledek tertawa mengekeh Kau anak yang berbakti pada orang tua Ibumu baik-baik saja di lorong sana Selagi aku bersenang-senang, aku tidak suka kau mengganggu Jadi biar kau kuhabisi dulu tangan kanan Jangersawung bergerak Sesaat lagi pukulan tangan geledek akan mengakhiri riwayat cakra mandiri Tiba-tiba satu benda hitam lesat di udara Sepuluh seharusnya dengan ilmu kepandayan tinggi yang dimilikinya Jangersawung mampu mengetahui Paling tidak mendengar suara benda yang lesat di belakangnya Namun karena saat itu dia terlalu mengira akan segera dapat menghabisi cakra mentari Maka kakek jubah biru ini berlaku lengah Dia baru sadar dan sudah terlambat ketika sebuah senjata menancap di tengkutnya Benda ini bukan lain adalah keris ratu demit Dan yang melemparkan adalah tajur pambayan ayah cakra mentari Seperti diceritakan sebelum mengejar Jangersawung bersama putranya Lelaki ini masih sempat mengambil keris berikut sarungnya yang tergeletak Ditinggal begitu saja oleh kunto api sewaktu kabur melarikan diri Kakek berjuluk si tangan geledek menjerit keras Mete mendelik, dua tangan terpentang ke atas Dalam kalak melepas pukulan sakti ke udara Gelegar dasyat menggetarkan seantro tempat Jangersawung menjerit sekati lagi Busah cairan hitam muncul menyembur dari mulut Kulit, rambut, kumis serta janggupnya yang berwarna biru berubah menjadi hitam legam Perlahan-lahan bagian putih matanya juga berubah hitam Racun jahat keris ratu demit tidak bekerja hanya sampai di situ Senjata curian milik kerajaan itu kepulkan asap hitam Sekujur tubuh Jangersawung bergetar, jubah hitamnya mengepul lalu terjadilah hal yang mengerikan Tubuh itu mulai dari kepala sampai ke kaki leleh laksana lumpur dilanda air Tajur pambayan yang melemparkan keris sakti jadi bergidik sendiri menyaksikan apa yang terjadi Lututnya goyah hingga dia terduduk di tanah dengan muka pucat Ayah seru cakra mentaris raya melompat menghampiri tajur lalu memeluk ayahnya ibumu Cakra, kari ibumu, selamatkan dia lebih dulu, ayah saya berterima kasih padamu Kau telah menyelamatkan nyawa saya, kata cakra mentaris sambil mencium ayahnya berulang kali Aku tak tahu bagaimana caranya mempergunakan senjata Aku hanya menurutkan naluri saja melempar senjata itu ketika melihat kakek jubah biru hendak menghabisimu Saya tahu kehebatan senjata itu Untuk mempergunakan keris sakti tidak perlu ilmu kepandayan Keris ratu demit mampu mencari jalan sendiri Bagaimanapun juga ayah telah menyelamatkan saya Saya berterima kasih Tajur pambayan memegang bahu puteranya lalu berdiri Ayah tunggu di sini Saya akan mencari ibu di dalam lorong batu di bawah tanah sana Cakra mentari masuk ke dalam lubang di bekas hancurnya arca batu Lalu menuruni tangga lima undakan yang menuju ke dalam lorong Tak lama kemudian pemuda ini muncul kembali Sambil menggendong ibunya yang telah dilepaskan dari totokan Dewa maha besar Sulin teriak tajur gembira Lelaki ini menghambur Suami istri itu saling berangkulan Sulin menangis sesenggukan Cakra mentari melangkah mendekati mayat leleh janger sawung lalu mengambil keris ratu demit yang tergeletak di atas tubuh meleleh nyaris tak berbentuk itu Sulin, kau tidak apa-apa tanya tajur sambil memeluk dan membelai rambut istrinya Pak nih, kau dan Cakra datang tepat pada waktunya Saya tak kurang suatu apa mas, jawab Sulin Setelah ibunya kelihatan lebih tenang sambil memegang keris ratu demit Cakra berkata Ayah dan ibu pulanglah lebih dulu Ada dua kuda yang bisa ditunggangi Saya akan membawa keris ini ke kota reja dan memberikannya pada seorang pejabat untuk diteruskan pada Seri Baginda Raja Tajur menyerahkan sarung keris pada putranya Soal menyerahkan senjata sakti ini bisa nanti saja kau lakukan Aku ingin kau pulang dulu bersama kami Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu Apakah tidak bisa ditunda sampai dua tiga hari di muka Ayah tanya Cakra mentari pula Cakra, aku menunggu 24 tahun untuk mengatakan hal ini padamu Apakah kau begitu saja ingin menundanya Tentu saja Cakra mentari terkejut mendengar keterangan ayahnya itu Buru-buru dia berkata Ah, maafkan saya ayah Kalau begitu kita pulang sama-sama Jawab Cakra mentari lalu dia menolong ibunya naik ke atas kuda Tajur pambayan hendak naik dan duduk di belakang istrinya Tapi Cakra berkata Ayah naik saja di kuda yang satu itu Lalu kau nafk apa? Hanya ada dua kuda di sini Kata Tajur pambayan Tidak apa, saya bisa jalan kaki Seng ayah kerenyitkan kening lalu tertawa Sampai sore kau baru sampai di rumah Aku tak mau menunggu selama itu Cakra mentari hanya tersenyum Dia memegang tangan ayahnya lalu membantu menaikkan lelaki ini ke atas punggung kuda Ketika Tajur dan Sulin sampai di rumah mereka yang kini hanya tinggal puing-puing abu karena telah dibakar janger sawung dengan pukulan saktinya Suami istri itu melihat anak mereka tengah sibuk mengangkati bagian bangunan yang masih utuh dan bisa dipakai Selain itu mereka tidak melihat lagi mayat anggota lima tengkorak darah yang sebelumnya bergelimpangan di tempat itu Pasti anak itu telah membuangnya ke satu tempat Dua suami istri itu hentikan kuda masing-masing Sebenarnya mereka sangat sedih atas musnahnya rumah mereka Namun saat itu keduanya hanya bisa tercengang-cengang Bagaimana mungkin anak itu bisa sampai lebih dulu dari kita ucap Tajur Pambayan heran Mas Tajur, agaknya anak kita sudah jadi orang sakti, berkata Sulin Tajur geleng-geleng kepala Sulin, untuk sementara kau tinggal dulu bersama orang tuamu di Pakis Aku akan antarkan dulu kau ke sana kembali ke sini menemui anak itu Sebaik ia cakra diajak serta mengantarku Kalau tidak nanti anak itu pergi lagi Kalau sudah pergi sulit mencarinya Tajur Pambayan tersenyum Tentu, tentu Kedua orang tuamu ku rasa juga sudah kangen pada cucunya itu Di tepi sebuah kali keci'i di kaki barat pegunungan Tengger Ayah dan anak duduk berhadap-hadapan Saat itu Seng Surya mulai condong ke barat Udara terasa nyaman dan suasana begitu sunyi Keadaan seperti inilah yang diinginkan Tajur Pambayan Ayah, saya masih tidak mengerti Kalau mau bicara mengapa membawa saya ke tempat ini cukup jauh dari rumah Kalau ada yang hendak ayah sampaikan Bukankah kita bisa bicara di rumah kakek Sehabis mengantar ibu cakra mentari memandang ke arah bungkusan yang ada di pangkuan ayahnya Ayah, apa isi bungkusan itu dalam bicara anak ini selalu bersuara lembut Aku sengaja membawamu ke tempat sunyi ini karena tidak ingin ada orang lain mengetahui apa yang bakal aku sampaikan Termasuk ibu tanya si pemuda Tajur mengangguk Termasuk ibumu, karena begitu pesan yang aku terima Jawabnya Sebaiknya aku mulai saja sekarang Jika urusan ini selesai aku bisa merasa lega 24 tahun silam, sewaktu kau masih bayi dan baru saja lepas tali pusar Saat itu malam hari Entah bagaimana terjadi satu hal aneh Puluhan bunga tanjung melayang berjatuhan dari atas langit-langit rumah Satu demi satu masuk ke dalam tubuhmu Saat itu kau sendiri tengah tertidur lelap Aku dan ibumu memperhatikan kejadian ini penuh heran Setelah bunga tanjung lenyap Dari atas rumah melayang turun seorang pemuda yang tubuhnya diselimuti cahaya biru Seperti bunga-bunga tanjung Makhluk ini secara aneh masuk ke dalam tubuhmu Setelah kau dewasa seperti sekarang ini baru aku sadari bahwa wajah orang itu sangat menyerupai wajahmu Berkumis kecil, berjanggut dan bercambang bawuk tipis Berarti ada makhluk yang menitis masuk ke dalam diri saya Ucap cakra mentari Siapa akan aku katakan nanti? Biar aku melanjutkan cerita dulu Jawab tajur pambayan Lalu dia melanjutkan kisahnya Malam itu di luar rumah aku dengar suara ribut-ribut Ada suara bentakan Suara seperti letusan Sesekali aku merasakan rumah bergetar Beberapa kali aku dan ibumu mendengar suara makhluk meraung Ada yang berkelahi di luar sana Aku memberanikan diri keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi Begitu pintuku buka ada seorang tinggi besar berjubah dan bersorban hitam Dari perawatan serta raut wajahnya dia seperti seseorang berdarah India atau keturunan Arab Salah satu matanya hanya merupakan rongga mengerikan di genangi darah Aku menyangka dia bukan manusia tapi hantu pelayangan Saking takut aku hendak berteriak Tapi makhluk ini menekap mulutku Dia memberi tahu namanya Ayah ingat nama yang dikatakannya ya Aku tidak bakal melupakan Dia mengaku bernama Dewanakan Ku nama orang India atau orang Gujarat Lalu apa yang dilakukannya terhadap ayah tanya Cakra Mentari Dia membawa kantong kain Bungkusan yang sekarang ada di pangkuanku ini Jawab Tajur Pambayan Dia mengatakan di dalam kantong ada sebuah kitab bernama Jagat Pusaka Alam Gep juga ada seperangkat pakaian hitam dan sehelai ikat kepala kain merah Kata makhluk itu, jika kau sudah berusia 24 tahun, kitab dan pakaian harus aku serahkan padamu Kau harus membaca dan mempelajari isi kitab karena di dalamnya tersimpan ilmu yang dasyat Jika kau mempelajarinya maka kau kelak akan menjadi seorang sakti mandraguna Selama 23 tahun bungkusan ini aku sembunyikan di bawah atap rumah satu tahun terakhir Aku pindahkan ke tempat lain Aku bersyukur melakukan hal itu Kalau tidak bungkusan dan isinya pasti sudah luda sewaktu rumah kita terbakar tadi pagi Sampai saat ini ibumu tidak tahu perihal bungkusan dan isinya Aku tidak pernah bercerita, tajur pambayan berhenti bicara sejenak untuk menarik nafas dalam lalu dia melanjutkan Cakra, menurut orang berjubah itu kau akan mampu dan mudah mempelajari isi kitab Karena sebelumnya malam itu seorang sakti dari jaman Singosari bernama Sumamahendra telah menitis masuk ke dalam tubuhmu Sumamahendra, cakra mentari berdiri dari duduknya Dia menatap ayahnya beberapa ketika lalu berkata Saya memanggilnya Paman Ayah, orang itulah yang selama ini mengajarkan berbagai ilmu silat dan ilmu kesaktian pada saya Ayah mungkin tidak percaya, aku dan ibumu selalu bertanya-tanya Dari mana kau mendapatkan segala ilmu kepandayan itu? Tadi kami menyaksikan sendiri waktu kau berkelahi melawan kunto api dan anak buahnya Sulit dipercaya Kau berguru dengan siapa? Orang bernama Sumamahendra itu ayah mungkin tidak percaya, jawab cakra mentari Ketika saya menginjak usia 12 tahun, setiap malam Jumat ada seorang pemuda gagah yang ciri-cirinya sama dengan orang yang ayah katakan menitis masuk ke dayam diri saya Saya dibawanya ke pedataran pasir tengger Tempat itu jauh dari sini Tapi saya dan dia bisa sampai di sana hanya dalam sekojapan mati saja Di tempat itu dia mengajarkan pada saya berbagai ilmu kebajikan, ilmu memeladiri serta ilmu kesaktian Pagi hari sebelum ayah dan ibu bangun Saya sudah diantarnya kembali ke rumah Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun Luar biasa kau telah menerima berkah dewa yang tidak terkirakan besarnya Kata tajur pambayan sambil berdiri Cakra, kau ambillah bungkusan ini boka dan pelajari isi kitab jagad pusaka dewa Jika orang memberikan seperangkat pakaian padamu berarti kau harus mengenakannya Nah semua itu yang harus aku sampaikan padamu Sekarang aku merasa lega karena menyimpan rahasia ini selama puluhan tahun Karena ingin tahu cakra keluarkan kitab dari dalam kantong kain Kitab itu tidak seberapa besar juga tidak tebal Hanya beberapa lembar Terbuat dari kulit kambing di bagian sampul tidak terdapat tulisan apa-apa sedang di sebelah dalam dipenuhi tulisan jawa kuna Ketika anaknya membalik-balikan halaman kitab tajur pambayan coba memperhatikan Aneh, ucap seng ayah Aneh bagaimana ayah aku melihat tak ada tulisan apa-apa dalam kitab itu Halamannya kosong, cakra heran Tapi saya melihat banyak tulisan di dalamnya Tidak ada halaman yang kosong, ah semakin banyak keandahan yang tidak aku mengerti Kata tajur pambayan pula sambil teleng-geleng kepala Ayah, saya membutuhkan waktu untuk mempelajari isi kitab ini Juga saya perlu satu tempat yang sunyi tenang untuk melakukan hal itu Saya ingin menitipkan keris ratu demit pada ayah Kalau sampai saatnya akan saya ambil kembali dan serahkan pada kerajaan Aku rasa ucapan tajur pambayan terputus Cakra mentari memeluk ayahnya rat-rat lalu mencium tangan lelaki itu Sekali berkelebat dia sudah lenyap dari tepi sungai Cakra, tajur pambayan berseru Namun seng putra tidak kelihatan lagi Lelaki ini juga tersentak heran ketika melihat tau-tau keris ratu demit sudah berada dalam genggaman tangannya Aku punya firasat sekali ini anak itu akan pergi lama sekali Dewa dikah yang an, apakah kau akan mempertemukan aku lagi dengan putraku itu? Aku mohon kau melindungi anak itu kemana dia pergi Di mana dia berada, apapun yang dilakukannya Sepasang matuh, tajur pambayan tampak berkaca-kaca Baik tajur pambayan maupun cakra mentari atau siapapun Tidak seorang pun tahu bahwa kitab jagad pusaka dewa yang kini berada di tangan pemuda itu adalah kitab palsu Seperti dituturkan sebelumnya kitab asli telah dicuri dan dimusnahkan oleh mahluk jin rajib kupal Lalu diganti dengan sebuah kitab lain Kejahatan pemalsuhan ini kelak akan menimbulkan malah petaka besar dan kegegaran hebat di kalangan rimba perselatan tanah Jawa Antara lain seperti apa yang kini dialami oleh pendekar 212 Wirosobleng seperti dituturkan dalam awal kisah Dan rentetan peristiwa pemerkosaan serta pembunuhan Dan sebagaimana yang diceritakan sebelumnya dalam serial Wirosobleng berjudul Petaka Patung Kamasutra Sehari setelah cakra mentari berpisah dengan ayahnya, pagi-pagi sekali alun-alun kerajaan dilanda kegemparan Ratusan orang bergerungun di dekat sebuah pohon besar Di salah satu cabang pohon itu tergantung kaki ke atas kepala ke bawah sosok kunto api pimpinan 5 tengkorak darah Di atas pohon tampak seekor burung elang putih berjambul hitam Sebelah seng suria yang tadi bersinar trik menyelaukan kini perlahan-lahan berubah ke kuning-kuningan Bola penerang jagad ini tengah meluncur menuju titik penggelamnya Di sebuah dangau di tepi sawah kering yang sunyi karena telah dipanen, cakra mentari duduk bersila, mengeluarkan kitab dari dalam kantong kain Ketika pertama kali memegang kitab itu pada sampulnya tidak tertera tulisan apa-apa Tapi kini di situ ada tulisan dalam bahasa Jawa kuna berbunyi kitab jagad pusaka alam gaib Cakra ingat betul, ayahnya mengatakan kitab itu bernama kitab jagad pusaka dewa Aneh, apakah ayah keliru menyebut nama kitab ini? Waktu pertama kali aku keluarkan dari dalam kantong kain aku ingat betul Tak ada tulisan di bagian sampul, ucap cakra mentari dalam hati Pemuda itu kemudian membuka halaman pertama Di situ tertera rangkaian tulisan dalam bahasa Jawa kuna berwarna hitam Kitab jagad pusaka alam gaib Halaman pertama bunga tanjung bunga bertuah saat ini Tidak ada tulisan dapat terbaca kecuali yang tertera di sampul Dan halaman pertama wahai anak manusia penerima kitab Kenakan baju dan celana hitam Ikatkan kain merah dikening Pergilah ke puncak gunung mahamru bersama di disana Sampai ada satu kekuatan gaib yang muncul Dan membawamu ke gulun pasir Tengger hanya matamu seorang yang akan melihat pohon tanjung di gulun pasir Terpanjatlah cari dahan yang kokoh yang menghadap ke utara Duduk di sana dan kembangkan kitab Macalah halaman berikutnya Niscaya kau akan mendapat petunjuk bunga tanjung Bunga bertuah cakra mentari merenung sejurus Mengusap wajah lalu membuka halaman berikutnya dari kitab Halaman kedua Dia terkejut ketika mendapatkan halaman kedua itu Dan halaman selanjutnya benar-benar kosong Padahal sebelumnya ketika diberikan ayahnya Dia bisa melihat kalau semua halaman dalam kitab itu penuh dengan tulisan Sementara ayahnya tidak melihat apa-apa Ada apa dibalik semua keandahan ini pikir cakra mentari Pemuda ini lalu keluarkan baju dan celana hitam Serta sehelai kain merah dari dalam kantong kain Pakaian itu terbuat dari bahan sangat bagus Hitam pekat berkilat mungkin dari sutra Pada bagian kelepak baju, bahu, dada, punggung Serta ujung lengannya yang panjang tersulam Rangkaian bunga tanjung dari benang emas dan benang perak Sulaman yang sama juga terdapat pada pinggiran celana Memanjang dari pinggang sampai ke ujung kaki Pada lipatan celana cakra menemui secari kain merah Yang juga bersulam bunga Cakra mentari melirik ke kitab yang masih terbuka Wahai anak manusia penerima kitab Kenakan baju dan celana hitam Ikatkan kain merah dikening Aku si penerima kitab Aku harus mengenakan pakaian dan ikat kepala ini Cakra berucap pada diri sendiri Lama dia memandangi pakaian itu Ada rasa tertarik akan semua apa yang baru dialaminya ini Akhirnya dia membuka pakaian putih yang dikenakannya lalu diganti dengan pakaian hitam Ketika dia mengikatkan kain merah dikening Timur dan melihat bayangan gunung mahameru bergandeng dengan gunung kepolo Dengan ilmu kesaktian yang didapatnya dari makhluk gaib bernama Sumamahendra Dalam waktu satu hari cakra mentari telah sampai di puncak gunung mahameru Saat itu sore hari Dalam hawa dingin mencucuk tulang dia mencari tempat yang baik untuk bersemedi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Dia menemukan sebuah batu hitam yang agak datar lalu duduk bersilah Sesaat pemuda ini ingat pada makhluk bernama Sumamahendra Dari siapa dia telah menerima banyak sekali ilmu kepandayan Apakah semua yang kini terjadi dengan dirinya ada sangkut paut dengan orang yang ditanggilnya paman itu? Jika memang ada kaitan mengapa Sengpaman tidak muncul sekedar memberi petunjuk bersamaan dengan tendalamnya matahari di ufuk barat Pemuda ini mulai bersemedi Menjelang pagi cakra merasa ada hawa panas keluar dari dalam batu hitam tempat dia duduk berkersia Lalu perlahan-lahan muncul asap kelabu hangat menebar bau wangi Pada saat itu langit di sebelah timur tampak terang tanda fajar telah menyingsing Tiba-tiba satu sosok muncul dan berdiri di hadapan cakra mentari Pemuda ini merasa tidak asing dengan bau makhluk yang muncul Dia buka kedua mata paman sumamah ngera cakra mentari berseru girang ketika mengenali siapa yang berdiri di hadapannya Namun sekali ini dia melihat kelainan pada sosok orang yang telah mendidik dan memberinya berbagai ilmu kepandayan itu aja Sengpaman tampak pucat pakaian hitamnya lusuh Rambut, kumis, berowok serta janggutnya tampak tidak rapi seperti biasanya Ketika mulutnya terbuka mengucapkan sesuatu cakra tidak mendengar apa-apa Tiba-tiba di langit kilat menyambar aneh Samar-samar, seperti melihat bayangan, cakra mentari melihat sosok tinggi besar mengenakan pakaian selempang kain putih Luar biasanya makhluk ini tidak memiliki wajah Wajah polos licin itu berambut dan berjanggut panjang putih na priapan pertanda Jika dia manusia maka dia adalah seorang yang telah berusia lanjut Di tangan kanan makhluk ini samar-samar memegang sebatang tongkat besi berlapis emas yang ujung sebelah atas Berbentuk bulat berhias batu permata berkilauan aneka wama Makhluk ini pentang tongkatnya ke atas Saat itu juga dua gelombang angin menderu dasyat Gelombang pertama menghantam sumamahendra hingga makhluk ini terlempar jauh ke bawah gunung Paman teriak cakra mentari Dia tidak tahu harus menolong bagaimana Namun saat itu gelombang angin kedua telah menghantam dirinya Tubuhnya terpental melayang dalam keadaan masih duduk bersilah Bahkan batu hitam tempat sebelumnya dia duduk bersemedi ikut terlempar melayang bersamanya Cakra mentari tidak mampu berbuat apa selain pasrah kemana diri dan batu hitam yang didudukinya Dia hendak diterbangkan angin dasyat dia ingat pada tulisan dalam kitab jagad pusaka alam gaib Pergilah ke puncak gunung mahameru Bersama diri sana Sampai ada satu kekuatan gaib yang muncul dan membawamu Ke gurun pasir tengger Kekuatan gaib ini akan membawaku ke gurun pasir tengger Apa yang akan terjadi? Pohon tanjung Aku akan menemukan pohon tanjung Cakra mentari tahu betul Dari gunung mahameru pedataran atau gurun pasir tengger cukup jauh Paling tidak jika dia mempergunakan ilmu kesakitan yang dimilikinya akan memakan waktu satu hari satu malam Namun yang dialaminya Hanya beberapa kejapan mati saja tahu-tahu dia sudah berada di gurun pasir itu Ketika dia meninggalkan puncak gunung mahameru Hari masih pagi Sementara saat itu dia dapatkan berada pada siang hari Di mana matahari bersinar luar biasa teriknya Cakra mentari turun dari batu hitam Dia memandang berteliling Ketika menghadap ke arah timur pemuda ini terkejut Sekitar puluhan langkah di sebelah sana dia melihat sebuah pohon besar Cakra ingat tulisan dalam kitab Pohon tanjung, ucapnya dalam hati Sejauh mati memandang memang hanya itu satu-satunya pohon yang tumbuh di gurun pasir itu Oan pohon ini dalam keadaan berbunga Harumnya bunga tanjung itu tercium sampai di tempat si pemuda berdiri Tak ada pohon atau tumbuhan lainnya Aku harus memanjat pohon itu Duduk di dahan yang menghadap ke utara dan membuka kitab Cakra mentari melangkah cepat di pedataran pasir Sampai di bawah pohon tanjung dia mencari dahan yang menghadap ke utara Begitu menemukan pemuda ini segera melompat ke atas dan duduk di pohon itu Dari atas pohon dia memandang berteliling Tak ada orang atau mahluk lain di gurun pasir itu Hanya di adan pohon itu Cakra keluarkan kitab jagad pusaka alam gaib Tangannya agak bergetar ketika membuka halaman kedua Dia mulai membaca apa yang tertulis di situ Kitab jagad pusaka alam gaib Halaman kedua bunga tanjung bunga bertuah Wahai anak manusia selamat datang di gurun pasir Tengger selamat pula dudukmu di pohon tanjung Selamat membaca halaman kedua Pada saat kau mendudukan diri di cabang pohon Saat itu pula terputus hubunganmu dengan masa lalu Kau tidak ingat apa Apalagi bahkan kau tak ingat lagi Ayah ibumu semua ilmu kepandayan yang selama ini Kau miliki akan lenyap seperti setetes air Tenggelam dalam lautan pasir Namun kelak kau akan mendapatkan ilmu yang lebih hebat Kemana kau pergi Kau akan menjadi raja-raja rimba Persiktan kehidupanmu Kini adalah kehidupan masa depan Di pohon ini ada 305 bunga bertuah Sebanyak itu pula hari yang harus kau habiskan Untuk bersamadi di pohon ini Setiap hari sekuntum bunga bertuah Akan masuk ke dalam tubuhmu Itulah makanan yang akan menjadi penguat badanmu Pada hari ke-306 Kau baru boleh membuka halaman ketiga kitab ini Sekarang simpanlah kitab Mulailah bersama di bunga tanjung bunga bertuah Cakra mentari menyimpan kitab kebalik baju hitamnya Tapi dia tidak segera melakukan samadhi Dia berpikir-pikir apa benar ilmu kepandayan yang selama ini dimilikinya Didapat dari sumamahendra telah siona Dia coba mengerahkan tenaga dalam ketangan kanan Dia tidak merasa apa-apa Tak ada aliran darah Tak ada alur hawa sakti Masih tak percaya dia hantamkan tangannya ke bawah pohon Seharusnya tanah tertutup pasir gurun itu akan terbongkar Namun saat itu yang terjadi bergerak sedikit pun tidak Ada kerisauan dalam hati pemuda ini Namun diam-diam ada rasa tertarik untuk ingin mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya Mendadak di bawah panas terik sinar matahari Cakra mentari merasakan tubuhnya kedinginan Pikirannya terasa kosong Dia tidak ingat lagi segala sesuatu masa lalu termasuk orang-orang di sekelilingnya Yang terlintas dalam pikirannya adalah semua apa yang tertulis di halaman kedua kitab Jagad Pusaka Alam Gaib Pemuda ini letakkan dua tangan di atas paha Lalu perlahan-lahan pejamkan kedua mata B, tu dua mata cakra mentari terpejam Di langit berkelebat satu cahaya aneh Sosok bayangan tanpa wajah makhluk berseimpang kain putih yang pemah muncul di puncak gunung Mahamru Dan menghantam jatuh ke bawah gunung Sumamahendra Kini terlihat lagi di tempat itu Untuk sesaat dia berdiri di ujung atap pohon tanjung Menatap dengan wajahnya yang licin polos ke bawah ke arah cakra mentari Yang duduk bersilah mulai bersama di Aku harus mengikuti terus gerak-gerik pemuda itu Jika semua berjalan lancar aku harus menunggu paling sedikit dua tahun Untuk benar-benar mendapatkan patung keramat itu Dua tahun tidak lama Yang penting aku pasti mendapatkannya Makhluk tanpa wajah berambut dan berjanggut putih Riap-riapan berucap dalam hati Ketika angin panas bertiup dari selatan gunung pasir Sosok aneh misterius itu pun lenyap dari pemandangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!